Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih, selamat datang di para sindikit Kita pada diskusi Jumatan, kami memberi namanya sindikit update Padahal ini hari ini 21 Juli, seri kebangsaan Yang pertama, terima kasih sekali kepada para penyelenggara, para inisiator dari acara ini Yang sangat luar biasa buku ini Kami merasa terhormat dan bangga boleh membuat diskusi publik lewat buku ini Buku Membangun Republik Yang sebagai editor adalah Romo Baskara Tewardaya Ada beberapa penulis handal di sini Penulis luar para Indonesianis Luar biasa kita merefleksikan bangsa ini, hari ini, seperti apa Yang kedua, terima kasih kepada para narasumber dan juga para penulis Yang pertama saya sebutkan saja Romo Baskara Tewardaya, terima kasih Romo sudah hadir dari Jogja Datang ke sini Nggak semua keterbatasan kami, mohon maaf Romo Yang kedua, Ibu Sita Supomo Terima kasih Ibu, sudah bersedia hadir menjadi narasumber Berewani penggerak perempuan Indonesia anti korupsi Kita sedang, kemarin kami juga bergerak untuk anti korupsi Jadi semoga hari ini juga kita terus bergerak Tetapi ini untuk anti korupsi Yang ketiga, Bapak Hari Wibowo Selamat datang Pak Hari Terima kasih Redaktur pelaksanaan Jurnal Prisma Insya Allah ke depan saya bisa masuk tulisan ke Prisma nih Pak Mencatatkan ini sebagai torehan intelektual nih kalau sudah masuk Prisma nih Yang keempat, Dr. Muhammad Ahesikam Terima kasih Pak Ikam, sudah hadir dosen presiden universiti Pernah menjadi bagian kami dulu di Sugeng Saya ada di sindiket Pak ya Pernah dengan Pak Irun, pernah dengan Pak Sugeng Jadi mohon maaf ini keterbatasan kami sekarang blusuk tempatnya Pak Dari gedung di Kodel, sekarang blusuk di Wijaya ini Kalau banjir kami kena banjir Ya terima kasih Saya sendiri Aydinor Cayo Diri Tersetip para sindiket, terima kasih Sebagai pembuka diskusi Saya ingin sharing Kenapa saya sangat Bangga dengan buku ini Luar biasa, saya secara pribadi Tadi pagi Saya baru pulang dari Amerika Tim 2 tadi pagi Jadi masih ngantuk, saya masih jet lag Jadi mohon maaf kalau saya masih agak disorientasi Tadi saya naik motor dari Depok, saya agak oleng juga Jadi Tapi Satu hal yang Saya kemarin ada acara Internasional Conference Nama workshop di Ohio Pak Soal demokrasi Deliberatif bukunya ekologi demokrasi Jadi Catering Foundation yang merebitkan buku itu Mengundang kami untuk sebuah konferensi Dari 300 perserta dari 30 negara Dari 5 benua Luar biasa Tapi kemudian acara itu 5 hari Kemudian saya singgah di Washington Kenapa? Karena saya ingin melihat Amerika lebih dekat Dan satu hal yang saya pelajari itu Bahwa Amerika sebagai bangsa yang besar Sungguh betul-betul mengkonstruksi Nation state, nationnya dari sejarah Saya jalan dari Lincoln Memorial Bebanyak museum disitu Sampai ke White House Semua bercerita sesuatu sejarah Masa lalu, masa kiri, dan bagaimana Amerika masa depan Saya cuma berkaca Jadi Saya Jalan-jalan Dari satu hari, dua hari Saya habiskan kunjungan museum Karena saya bilang Di Washington diisi semua museum gratis Dan dua hari tidak cukup Untuk menghabiskan seluruh museum Yang ada di Washington Dan satu yang saya dapat Saya itu Jealous Saya sebagai bangsa ini itu jealous Bagaimana Dari semua kebesaran Amerika Itu dibangun dari sebuah Sebuah kesadaran sejarah Yang sangat luar biasa Bagaimana dia menghargai sejarah Bagaimana dia mengatakan We are American We are a great nation We are a great country And we are a great history Dan semua sejarah itu Dibangun, dikonstruksi Sebagai sebuah National awareness Bukan hanya untuk bangunan Nation identity Identitas nasional Tapi juga bagaimana dia membangun Untuk diserkan kepada bangsa lain Jadi hari ini kita membaca buku Kan membedah buku ini Membangun Republik Di mana kita sebenarnya belajar Tentang sejarah Hari ini Romo Saya dengan beberapa teman juga Dengan Boni segala macam Menggiatkan bagaimana sejarah itu bisa menjadi Hari ini kan kita sebenarnya Menjadi negara yang Bangsa Atau bangsa ya Anak-anak yang menjadi lupa Sejarah Seperti bangsa yang Pohonnya seperti tanpa akar Karena memang persis sejarah kita lupakan Atau sejarah kita ignorance Dalam kehidupan kita Nah hari ini kita ingin membedah Sejarah itu Bersama Romo Baskaro Dan tiga narasumber dan penanggap Yang akan membedah buku ini Yang bicara Luar biasa tentang sejarah Sejak bagaimana Republik ini dibangun Dan memasa Melewati masa Kadang-kadang 70 tahun ini Selamat sore teman-teman semuanya Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman dari para sindiket Terutama Mas Ari Mas Kardi Mas Kardi Rinaget Romo Beni Mas Witar Yohono disana Yang sudah mengusahakan Supaya acara kita ini berlangsung Kita bisa bertemu disini Untuk membahas sesuatu Terkait dengan Republik yang kita cintai bersama Republik Indonesia Terima kasih juga Saya ucapkan kepada Romo Ismartono dan Kawan-kawan dari sahabat Insan Yang juga sudah membantu Penyelenggaran ini Dan tentu terima kasih kepada Teman-teman pembicara Dr. Muhammad Aesikam Mas Hari Bowo dari Prisma Mbak Sita Supomo Dan juga kepada teman-teman semua Nah sore hari ini Sebagaimana tadi sudah diurekan Secara bagus oleh Mas Ari Ada sebuah Keperhatinan bersama Terkait dengan Negeri yang kita cintai bersama Republik Indonesia ini Terutama Terkait dengan Menipisnya Menipisnya Kesadaran sejarah Di antara Kaum muda Termasuk kita semua Dan oleh karena itu Mungkin sudah saatnya Bahwa kita Menyadari hal itu Dan kita Mencoba Menengok kembali Sejarah kita Karena tanpa Pengetahuan sejarah Yang memadai itu Sebagaimana Dikatakan oleh Mas Ari tadi Kita bisa Menjadi seperti Pohon yang Tidak ada akarnya Atau tidak Terlalu kuat akarnya Maka kita ingin Memperkuat akar itu Supaya sebagai bangsa Kita kokoh lagi Nah sekarang ini Saya ingin Bercerita kepada Anda semua Dalam kapasitas saya Sebagai editor Yang mungkin nanti Akan dikomentari oleh Teman-teman saya Di sebelah Kiri saya ini Hati-hati ya Di sebelah kiri ini Bahaya Karena Ini Kaum kiri ini Kalau Kalau yang tengah Kiri kita Udah lama Tau lah Tapi dua ini Kita masih Menunggu ini Sekarang yang trendy Yang ke kanan Saya Sebagai editor Buku ini Ingin bercerita Kepada teman-teman Semua disini Maupun yang Mengikuti kita Secara Online Kisah Tentang Bagaimana Buku ini Ditulis Tapi juga Saya ingin Memberikan Semacam Platar belakang Saya ingin Memberikan Judul Presentasi saya ini Jalan Panjang Membangun Republik Sebagai pengantar Semuanya itu Lihat yang lalu-lalu Tapi Mudah-mudahan Tidak membosankan Saya Saya ingin Mengajak teman-teman Sebelum kita Melangkah ke Apa yang kita Bicarakan Disini Untuk melihat Bagaimana sih Riwayat Kita dulu Sebagai Bangsa Yang mendiami Gugus Kepulauan Yang namanya Kepulauan Nusantara ini Nah Siapapun kita Tampaknya Kita semua Dulu datang Dari Pulau kecil Taiwan Ada teori Namanya Teori Out of Taiwan Kita semua Berasal dari Cina Bagian Selatan Tiongkok Bagian Selatan Kira-kira Berapa ya Sepuluh Sampai Lima ribu Tahun Yang lalu Itu ke Taiwan Dari Taiwan Itu Kira-kira Lima ribu Tahun Yang lalu Ada Bangsa Austronesia Yang menyebar Ke Berbagai Pulau Di Nusantara Ini Sampai Ke Kepulauan Pasifik Ini Teori Out of Taiwan Dimana Pertama itu Dari Tiongkok Selatan Kemudian Ke Taiwan Dari Taiwan Sebagian Ke Filipina Utara Di Luzon Dan Sebagainya Baru Akhirnya Ke Selatan Ke Sebelah Ke Borneo Kemudian Ke Jawa Ke Sumatra Dan Sebagainya Dari Kalimantan Juga Ada yang Terus Lanjut Sampai Ke Madagaskar Dan Sekarang Ini Masih kita Lihat Jejak Sejak Mereka Kesamaan Mereka Dengan Kita Ada Banyak Sekali Banyak Kata Kata Yang Sangat Mirip Tetapi Sebagian Dari Kita Juga Ke Arah Timur Kepulauan Pasifik Kira Kira Mungkin 3000 Tahun Yang Lalu Dan Kalau Disanapun Akan Kita Lihat Jejak Kita Ada Banyak Sekali Kemiripan Kebetulan Saya Pernah Tiga Tahun Tinggal Di Salah Kepulauan Pasifik Itu Di Caroline Islands Micronesia Dan Ternyata Disana Banyak Sekali Kemiripan Kita Dan Kita Jalan Terus Sampai Ke Easter Island Ke Society Islands Dan Kira-kira 1000 Tahun Yang Lalu Orang Austronesia Mencapai New Zealand Mungkin Orang-orang Maori Sekarang Itu Kalau Tidak Itu Sepupu Kita Juga Jadi Kita Punya Banyak Sekali Saudara Ini Penyebaran Atau Kedatangan Rumpun Austronesia Selanjutnya Ini Kira-kira 500 Tahun 500 Sebelum Masei Ini Budhisme Berkembang Bersamaan Dengan Hinduisme Dan Itu Juga Sampai Kepulauan Nusantara Ini Bisa Kita Lihat Disana Sehingga Orang-orang Austronesia Yang Tinggal Di Wilayah Kita Ini Juga Terpengaruh Oleh Hinduisme Dan Budhisme Sebagaimana Yang Kita Ketahui Pengaruhnya Ada Sampai Sekarang Ini Kemudian Selanjutnya Kira-kira Abad ke 13 Atau 14 Disini Diterangkan Bagaimana Pengaruh Islam Juga Mulai Masuk Terutama Di Asia Tenggara Lebih Terutama Lagi Di Kepulauan Nusantara Ini Nah Teman-teman Semua Kira-kira Seperti Itu Kita Sampai Disini Dan Seperti Itu Pula Kita Terbentuk Secara Gradual Kita Datang Dari Berbagai Tempat Ada Berbagai Pengaruh Ada Kombinasi Berbagai Pengaruh Itu Dan Lama-lama Membentuk Kita Ini Yang Sekarang Ada Di Sini Kemudian Kemudian Kita Lebih Dekat Lagi Untuk Melihat Bagaimana Penduduk Termasuk Kita Di Kepulauan Nusantara Ini Pada Masa Prakolonial Waktu Itu Sistem Politik Yang ada Itu Bermacam-macam Sebelum Datangnya Pengaruh Hinduisme Budhisme Biasanya Sifatnya Itu Klan Atau Keluarga Atau Yang Sekarang Di Timur Itu Masih Sebagai Raja Dan Sebagainya Tetapi Lama-lama Bergerak Ke Sistem Monarki Sebagaimana Kita Lihat Ada Kerajaan Sriwijaya Kemudian Majapahit Kediri Dan Sebagainya Nah Di Kepulauan Ini Masuk Berbagai Pengaruh Kita Semua Sadar Itu Ada Yang Saya Sebutkan Tadi Ada India Ada Tiongkok Ada Persia Ada Pengaruh Dari Yaman Ada Saudi Arabia Portugis Dari Eropa Jepang Amerika Dan Sebagainya Itu Masuk Ke Wilayah Kita Dan Menjadi Bagian Dari Hidup Kita Sehari Hari Dari Sistem Pemerintahan Yang Sangat Abstrak Atau Filosofi Yang Abstrak Sampai Ke H-H-H Yang Praktis Termasuk Cara Berpakaian Kata-kata Pungutan Kemudian Makanan Lagu-lagu Cerita Rakyat Dan Sebagainya Saya Harap Dengan Menyadari Ini Kita Tau Bahwa Kita Ini Memang Sudah Plural Sudah Heterogen Sejak Dari Sononya Bukan Sesuatu Yang Baru Tetapi Bahwa Kita Ini Datang Dari Berbagai Pengaruh Yang Akhirnya Membentuk Kita Disini Kemudian Pada Masa Kolonial Kita Ingat Kolonialisme Kita Itu Juga Mulainya Cukup Jauh Terutama Kolonialisme Modern Dulu Ada Orang Portugis Yang Datang Kesini Karena Mencari Rempah-rempah Khususnya Pala Tetapi Kemudian Juga Cengkeh Kemudian Mereka Menyebutnya Indigo Apa Itu Semacam Buah Itu Saya Tidak Terjemah Tapi Katanya Ini Diambil Warna Birunya Dan Itu Nanti Yang Memberi Warna Blue Jeans Itu Dari Masa Kolonial Dulu Itu Sumbernya Dari Kita Kita Mengalami Kolonialisme Yang Terutama Misalnya Dari Belanda Yang Resminya Mulai Tahun 1800 Tanggal 1 Januari 1800 Karena Sebelumnya Itu Adalah VOC Yang Berkuasa Disini Bukan Sebagai Pemerintah Terlebih Sebagai Kongsi Dagang Dengan Demikian Kita Mengalami Banyak Hal Pengaruh Feodalisme Itu Memang Belanda Tetapi Nah Nah Ini Ini Yang Bagi Saya Baru Akhir Akhir Ini Saya Temukan Ternyata Pengaruh Revolusi Perancis Juga Sampai Disini Karena Waktu Revolusi Perancis Terjadi Napoleon Naik Napoleon Menguasai Belanda Karena Belanda Dikuasai Napoleon Maka Jajan Belanda Juga Menjadi Milik Napoleon Maka Napoleon Mengirim Orang Belanda Yang Anti Belanda Namanya Herman Dandeles Sehingga Waktu Dandeles Disini Tampaknya Dia Bukan Memakili Denha Bukan Belanda Tapi Memakili Perancis Nah Dalam Tanda Kutip Memakili Napoleon Dalam Tanda Kutip Ya Kita Ini Pernah Jajan Perancis Jadi Jelek Jajan Perancis Dijajah Malah Bangga Komplet Perancis Ya Jepang Nah Ya Tentu Karena Akhirnya Napoleon Dikalahkan oleh Inggris Di Waterloo Kalau Tidak Maka Jajan Perancis Tidak Kembali Ke Belanda Tetapi Ke Inggris Ya Tahun 1811 Kalau Tidak Tidak Diserahkan Ke Inggris Maka Rafles Itu Yang Kesini Yang Secara Langsung Atau Tidak Yang Membuat Kita Sadar Kembali Punya Buru Budur Itu Jadi Inggris Perancis Kita Perancis Tentu Pendudukan Jepang Mulai Tahun 1942 Dan Sebagainya Tetapi Yang Dominan Adalah Belanda Dengan Sistem Kolonialisme Yang Menurut Saya Kolonialisme Belanda Ini beda Dengan Yang Lain Tekannya Pada Ekonomi Kalau Perancis Di Indochina Misalnya Itu Kan Mau Apa Ya Ada Misis Suci Kemudian Pengen Supaya Orang Indochina Meniru Tradisi Perancis Kalau Belanda Tidak Peduli Yang Penting Rempah Rempah Dan Sumber Daya Alam Bisa Diambil Dan Dibawa Ke Rotterdam Dan Seterusnya Lalu Masa Pasca Kolonial Menariknya Adalah Bahwa Para Pejuang Kemerdekaan Kita Sebagai Nanti Kita Lihat Dalam Buku Ini Tidak Ingin Kembali Ke Sistem Prakolonial Yang Lama Yaitu Sistem Feodal Atau Monarki Mereka Memilih Untuk Membentuk Sebuah Negara Modern Yang Asasnya Demokrasi Ya Meskipun Selama Berapa Abad Pengalamannya Pengalaman Monarki Atau Feodal Mereka Justru Ingin Membangun Sebuah Republik Dan Itu Yang Nanti Akhirnya Menjadi Republik Indonesia Ini Menarik Karena Ini Belum Pernah Ada Presiden Di Nusantara Ini Jadi Itu Murni Imajinasi Dalam Tanda Gutip Itu Mungkin Murni Hasil Bacaan Dari Para Belajar Di Belanda Pun Belanda Bukan Republik Ya Monarki Juga Tapi Toh Mereka Ingin Membangun Sebuah Republik Dan Itu Kita Sebut Republik Indonesia Sekarang Ini Baik Sekarang Kita Mau Ngomong Selanjutnya Tapi Ininya Monggo Ya Jadi Harus Ada Ya Hidup Itu Ada Kekerasan Sedikit Jadi Ya Tangan Amerika Yang Baru Pulang Dari Amerika Ini Yang Manut Sama Inlander Gak Manut Dari Amerika Ini Manut Nah Sekarang Kita Bicara Tentang Buku Yang Kita Bahas Hari Ini Judulnya Buku Membangun Republik Apa Isi Dari Buku Ini Untuk Teman Teman Yang Belum Sempat Baca Sebenarnya Sederhana Buku Ini Berisi Tentang Dinamika Perjuangan Bersama Membangun Sebuah Republik Sebagaimana Yang Tadi Sudah Kita Sebut Republik Indonesia Tujuannya Juga Sebenarnya Cukup Berhana Yaitu Kita Ingin Mengajak Kita Semua Belajar Bersama Tentang Sejarah Indonesia Sebagai Sebuah Republik Yang Tadi Kita Sebut Dan Fokusnya Adalah Periode Dari Masa Pra Kemerdekaan Maka Maka Ada Digul Dan Sebagainya Hingga Pertengahan Tahun 1990an Saat-saat Menjelang Orde Baru Itu Selesai Atau Berhenti Istilahnya Tidak Mengundurkan Diri Tapi Saya Berhenti Sebagai Presiden Mulai Sejak Dibacakannya Surat Keputusan Jadi Ini Keputusan Saya Bukan Keputusan Wakil Rakyat Sedangkan Pemandu Dalam Buku Ini Adalah Para Ilmuwan Senior Tadi Sudah Disebut Oleh Mas Ari Yaitu Para Indonesianis Maupun Juga Ada Beberapa Dua Orang Indonesia Sendiri Yang Bidangnya Memang Terkait Dengan Periode Yang Saya Sebutkan Sebelumnya Itu Tadi Dan Buku Ini Sebagaimana Diketahui Adalah Penerbitan Kembali Dari Buku Yang Pernah Diterbitkan Judulnya Mencari Demokrasi Diterbit Secara Terbatas Oleh Kami Kami Juga Tapi Kemudian Diadakan Re Kontekstualisasi Dan Ditambah Beberapa Bahan Supaya Lebih Kaya Dan Lebih Kontekstual Dengan Situasi Kita Sekarang Ini Nah Buku Ini Berisi Berbagai Wawancara Yang dilakukan oleh Teman-teman Ada Mas Iwan Di sana Ada Gosik Juga Ada Mbak Sita Yang Waktu itu Kroyokan Mewawancarai Toko-toko Ini Kemudian Kita Transkrip Ada yang Kita Terjemahkan Dan Sebagainya Dan Prosesnya Sangat Sangat Panjang Tetapi Sekaligus Ini Juga Menyatukan Kami Karena Punya Proyek Bersama Yang Kami Merasa Itu Tolong Dikepuk Sidi Ada Resistensi Oke Yang Pertama Dibicarakan Di sini Adalah Wawancara Kami Dengan Pak Sartono Kartodirjo Yang Anda Semua Tahu Beliau Adalah Seorang Sejarawan Senior Yang Merintis Pendekatan Sejarah Yang Indonesia Sentris Dan Multidisiplin Dalam Buku Ini Antara Dikatakan Oleh Pak Sartono Almarhum Bahwa Pemuda Indonesia Di Belanda Itu Pada Awal Abad 20 Sudah Mulai Memikirkan Dan Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Beliau Sangat Menekankan Pentingnya Manifesto Politik Yang Disusun Dideklarasikan Oleh para Pemuda Indonesia Yang belajar di Belanda Pada waktu itu Dimana Mereka Sudah mulai Mencita-citakan Sebuah Indonesia Yang Baru Yang Dipimpin Oleh Orang-orang Indonesia Hasil Pilihan Rakyat Bukan Hasil Tunjukan Belanda Tapi Hasil Pilihan Rakyat Dan Yang Kedua Menurut Mereka Perjuangan Ini Tidak Perlu Dibantu Oleh Orang-orang Rai Luar Luar Indonesia Karena Mereka Ingin Bahwa Ini Indonesia Yang Baru Ini Merupakan Hasil Perjuangan Orang Indonesia Sendiri Dan Yang Ketiga Mereka Mengutamakan Persatuan Demi Perjuangan Bersama Jadi Kata Persatuan Itu Penting Bagi Mereka Nah Oleh Karena Itu Antara Lain Dalam Buku Ini Pak Sartono Mengatakan Dilihat Dari Itu Maka Sumpah Pemuda Tahun 1928 Itu Hanyalah Dalam Tanda Kutip Tentu Saja Merupakan Amplifikasi Saja Dari Manifesto Politik Karena Manifesto Politik Ini Sudah Disusun Dirumuskan Tahun 1923 Meskipun Berdiumumkan 1925 Jadi Itu Menurut Pak Sartono Lanjut Yang Selanjutnya Dalam Buku Ini Kita Menuliskan Kembali Hasil Wawancara Dengan Profesor Takashi Shiraisi Yang Sekarang Mengajar Tinggal Di Jepang Nah Beliau Ini Bicara Tentang Digul Terutama Digul Istilah Dia Sebagai Semacam Signpost Sebagai Peringatan Kepada Rakyat Hindia Belanda Yang Waktu itu Dijajah Oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Menurut dia Pemerintah Hindia Belanda Memutuskan Untuk Menjadikan Digul Sebagai Tempat Pembuangan Pembuangan Orang Orang Indonesia Yang Memusuhi Belanda Yang Memusuhi Pemerintah Belanda Dibuang Kesana Sangat Jauh Waktu Itu Karena Tempatnya Di Papua Di Papua Pun Itu Naik Kedalam Jadi Dalam Periode Itu Sangat Susah Mencari Kesana Alat Komunikasi Alat Transportasi Masih Sederhana Sekali Nah Seperti Kemana Kita Tahu Mulanya Digul Itu Adalah Tempat Pembuangan Para Orang Orang Muda Yang Memberuntak Pada Tahun 26 27 Di Jawa Tahun 26 Di Sumatera Tahun 27 Tapi Pemberuntakan Yang Sama Yaitu Pemberuntakan Partai Komunis Indonesia Kalau Tidak Salah Ini Pemberuntakan Pertama Yang Beruntak Itu Atas Nama Indonesia Bukan Atas Nama Daerah Tertentu Entah Jawa Sumatera Atau Yang Lain Tetapi Ini Pemberuntakan Yang Memang Ingin Membebaskan Seluruh Indonesia Dari Pemerintah Penjajah India Belanda Ya Semula Mereka Yang Dibuang Kesana Tetapi Kemudian Yang Lain Juga Dibuang Kesana Hatta Dan Sahrir Kalau Enggak Salah Pernah Disana Tetapi Hanya Sebentar Lalu Dibuang Ke Banda Neira Bung Karno Mau Dibuang Kesana Tapi Enggak Jadi Lalu Ke Inde Dan Sebagainya Tapi Banyak Yang Lain Yang Dibuang Kesana Menurut Profesor Takashi Siraisi Digul Itu Hanyalah Salah Satu Cara Ya Yang Dipakai Banyak Tapi Cara Yang Sangat Efektif Untuk Menimbulkan Ide Atau Asosiasi Bahwa Ikut Pergerakan Atau Politik Khususnya Melawan Pemerintah Belanda Itu Bahaya Jadi Penting Bagi Pemerintah Belanda Menurut Profesor Siraisi Bahwa Orang Yang Membrontak Itu Dibuang Kesana Tetapi Sekaligus Juga Warning Sign Post Kepada Yang Lain Jangan Ikut Seperti Ini Soalnya Kalau Kalian Berontak Nasib Kalian Akan Seperti Mereka Kalau Di Percepat Fast Forward Itu Ya Mirip Dengan Pulau Buru Itu Bukan Setempat Pembuangan Tetapi Juga Warning Kepada Yang Lain Supaya Jangan Mengikuti Cicak Orang Orang Yang Dibuang Ke Pulau Buru Itu Nah Ini Yang Kita Bersama Pak Benedict Anderson Yang Begitu Cintanya Pada Indonesia Sehingga Memilih Tempat Tarikan Nafas Terakhirnya Di Indonesia Sini Pak Ben Melihat Kelompok Pemuda Sebagai Pelopor Dalam Revolusi Kemerdekaan Namun Demikian Yang Dia Maksud Bukan Pemuda Dalam Arti Demografis Tetapi Lebih Kepada Apa itu Keperhatinan Atau Semangat Perjuangan Pada Waktu Itu Konteks Lahirnya Militansi Pemuda Dibahas Disini Kemudian Juga Relasi Pemuda Dengan Elemen Elemen Lain Di Dalam Revolusi Pak Ben Anderson Mengatakan Adanya Istilah Revolusi Pemuda Revolusi Kemerdekaan Revolusinya Bong Karno Dan Pada Suatu Waktu Ada Pula Revolusi Yang Dipipin Oleh Presiden Suharto Saya Kira Ini Membuktikan Betapa Saktinya Kata Revolusi Itu Termasuk Tentu saja Revolusi Mental Tapi Tapi Sakti 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 Dan Tidak Tergantung Kita Yang Membuat Masih Diperjuangkan Bersama Selanjutnya Kita Juga Mendengar Dari Profesor George Kahin Menurut Pak Kahin Elite Politik Tahun 40-an 50-an Dan 60-an Itu Berjuang Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Dan Mereka Bekerja Keras Untuk Membangun Sebuah Republik Yang Baru Dan Menurut Saya Mereka Tidak Hanya Bekerja Keras Tetapi Juga Bekerja Sama Dengan Segala Macam Dinamika Dan Perbedaan Mereka Toh Mereka Tetap Bekerja Sama Untuk Membangun Sebuah Republik Yang Baru Yaitu Republik Indonesia Dan Pak Kahin Ini Sorotanya Pada Elite Politik Ya Elite Nanti Dalam Buku Ini Pak Lev Juga Ngomong Elite Tetapi Elite Ini Baik Tetapi Harus Dikontrol Harus Ada Mekanisme Kontrol Kalau Tidak Nanti Sasarannya Menjadi Korban Adalah Rakyat Dan Pak Kahin Menekankan Bahwa Republik Yang Dicat-citakan Menurut Dia Sebenarnya Adalah Republik Yang Berhaluan Kerakyatan Atau Sosialistik Yang Orientasinya Adalah Rakyat Jadi Elit Ada Bukan Demi Kepentingan Elit Itu Sendiri Tapi Elit Ada Demi Kepentingan Rakyat Maka Beliau Mengatakan Sebagian Besar Pemimpin Revolusi Itu Mendukung Bentuk-bentuk Tertentu Sosialisme Banyak Pemimpin Masyumi Seperti Nasir Safruddin Perawiran Negara Dan Muhammad Rom Memandang Diri Sebagai Para Sosialis Religius Agama Dan Sosialisme Tampaknya Di mata mereka Bukan dua Yang bertentangan Tetapi Justru Saling Melengkapi Satu Sama Lain Ketika Mereka Melihatnya Dalam Konteks Membangun Republik Indonesia Itu Pak 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 Clifford Gertz Yang ini Penelitiannya Banyak Di Jawa Timur Tempatnya Gusik Ini Beliau Melihat Betapa Dinamisnya Situasi Di tingkat Masyarakat Di Indonesia Pada Dekade 50-an Dan 60-an Baik Itu Di ranah Sosial Ekonomi Maupun Politik Juga Yang lain Menurut Pak Gertz Waktu kami Wawancarai Tahun 50-an Itu Penting Untuk Diamati Dan Dipelajari Mengapa Antara lain Untuk Bisa Melihat Latar Belakang Apa Yang Terjadi Pada Dekade Berikutnya Yaitu Tahun 60-an Khususnya Pertengahan 60-an Yaitu Tahun 65 Ketika Terjadi Tragedi 65 Nah Judulnya Itu Awas Buah Karena Krokodil Atau Buah Itu Tampaknya Salah satu Kata Kunci Dalam Penelitian Pak Gertz Dengan Alasan Bahwa Menurut Dia Di Bawah Permukaan Sosial Politik Budaya Indonesia Ini Ada Potensi Buah Yang Begitu Menakutkan Bahasa Jawa itu Ngegirisi Ngegirisi Medeni Potensi Itu Selalu Ada Dan Mungkin Juga Tidak Hanya Di Tempat Lain Mungkin Juga Begitu Mengapa Karena Plural Itu Tadi Kita Ini Banyak Kalau Mau Dicari Alasan Untuk Konflik Kita Punya Banyak Sekali Alasan Tetapi Yang Penting Bagaimana Supaya Itu Tidak Terjadi Soalnya Kalau Sampai Buaya Ini Muncul Tenggelam Lama Itu Dan Itu Bahaya 32 tahun Haris Muncul Lagi Tapi Untung Ya Dimonas Kata Ini Yang Ngomong Bukan Saya Ini Mas 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 Ini Putra Pak Menteri Setia Di Reksoprojo Ini Jadi Bagian Dari Elit Saya Bagian Rakyat Mas Jadi Ngomong Loh Hati-hati Ya Rakyat Itu Karena Nek Mati Tidak Ada Yang Ngurusi Elit Kan Banyak Yang Simpatis Beliau Mengatakan Begini Pak Gers Antara Indonesia Itu Negara Yang Majemuk Usaha Apapun Untuk Mengurungnya Kedalam Kerangka Apapun Yang Ketat Akan Membawa Ke Bencana Mengapa Menurut Pak Gers Karena Indonesia Itu Terdiri Dari Begitu Banyak Macam Orang Sekali Lagi Mengacu Ke Begitu Banyaknya Pulau Banyaknya Kelompok Etnis Agama Bahasa Dan Sebagainya Yang Ada Di Nusantara Ini Maka Menurut Dia Upaya Penyegara Penyeragaman Ini Justru Akan Menimbulkan Bahaya Bagi Indonesia Kemudian Tokoh Selanjutnya Pak Daniel Lev Sebagaimana Sudah Saya Singgung Tadi Dia Menekankan Pentingnya Lembaga Elit Dan Kontrol Atas Elit Itu Secara Indonesia Periode 50-an Penting Untuk Dilihat Khususnya Dari Aspek Hukum Dan Politik Di Mata Pak Daniel Lev Ini Menurut Dia Sarat Penting Sebuah Republik Untuk Bisa Kokoh Adalah Adanya Demokrasi Adanya Lembaga Lembaga Pemerintah Lembaga Lembaga Masyarakat Dan Sekaligus Kontrol Atas Elit Politik Serta Pengelolaan Secara Cerdas Atas Modal Dan Kapital Yang Ada Ini Satu Kutipan Dari Pak Lev Dari Sekian Banyak Yang Sampaikan Dalam Buku Ini Yang Terjadi Pada Tahun 65 Itu Memang Suatu Malapetaka Bukan Hanya Untuk Ukuran Indonesia Tetapi Untuk Ukuran Dunia Karena Itu Sebuah Tragedi Bukan Hanya Untuk Indonesia Tapi Juga Untuk Dunia Ini Saat Dimana Buayanya Pak Gers Tadi Muncul Dan Kalau Muncul Seperti Itu Maka Kita Harus Mengusahakan Bagaimana Supaya Sang Buaya Tidak Muncul Lagi Ini Dari Mas Gun Gunan Muhammad Konteksnya Waktu itu Adalah Situasi Yang Agak Chaotik Tidak Menentu Menjelang Runtuhnya Orde Baru Seperti Suasana Gelap Kita Tidak Tahu Sedang Dimana Dan Kira-kira Mau Kemana Maka Menurut Beliau Daripada Hanya Mengeluh Tentang Situasi Maka Mari Kita Menyalakan Lilin Dalam Kegelapan Saya Kira Itu Yang Beliau Dan Kawan-kawan Lakukan Dalam Buku Ini Mas Gun Melihat Dinamika Perjuangan Melawan Pemerintahan Otoriter Ode Baru Di Bawah Presiden Soeharto Waktu Itu Dan Secara Khususus Dia Merasa Prehatin Atas Kurangnya Kesadaran Sejarah Di Kalangan Pada Awal Forum Kita Salah Satu Kutipan Dari Mas Gunawan Mahmat Bunyinya Karena Yang Menyimpan Memori Tidak Ada Maka Akibatnya Kita Pun Harus Selalu Belajar Dari Nol Lagi Karena Yang Nyimpan Memori Tidak Ada Jadi Diulangin Lagi Karena Tidak Ada Institusional Memori Kita Jadi Gampang Mengulang Lagi Kesalahan Sejarah Kita Jadi Gampang Lupa Bahwa Di bawah Permukaan Ini Ada Buaya Yang Ngegirisi Itu Tadi Nah Ini Kita Perlu Mengingatkan Diri Kita Maupun Generasi Muda Terakhir Dari Pak Beledel Yang Sekarang Juga Masih Produktif Dan Banyak Mantan Murid Beliau Juga Masih Aktif Di Indonesia Sekarang Ini Nah Beliau Waktu Itu Melihat Orde Baru Khusususnya Dari Sisi Militer Menurut Pak Bel Pertengahan Tahun 90-an Itu Orde Baru Dalam Tanda Kutip Menguat Dasar Yang Beliau Pak Adalah Bahwa Menurut Pandangan Pak Bel Waktu Itu Soeharto Tapi Tidak Tidak Lama Kemudian Ternyata Tahun 98 Orde Barunya Justru Runtuh Ini Sedikit Caratan Dari Saya Sekali Lagi Sebagaimana Yang Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Semua Di Depan Buku Ini Adalah Sekedar Pemantik Saja Bagi Kita Untuk Membaca Karya Karya Beliau Beliau Yang Kita Muat Pemancaranya Di Dalam Buku Ini Ada Buku Revolusi Pemudanya Pak Ben Nationalism And Revolution In Indonesia Karya Pak Kahin Atau An Age And Motion Jaman Bergerak Karya Dr. Takashi Siraisi Dan Yang Lain Oleh Karena Itu Kami Saya Bersama Gus Hikam Dan Yang Lain Ingin Mendorong Teman Teman Semua Untuk Kalau Bisa Secara Langsung Membaca Sendiri Karya Karya Mereka Yang Sangat Mengasihkan Itu Karena Itu Semacam Founding Teks Untuk Memahami Republik Ini Khususnya Teman-teman Yang Bergerak Di Bidang Akademik Tetapi Buat Teman-teman Yang Tidak Bergerak Di Bidang Akademik Pun Yang Politik Praktis Juga Penting Karena Soekarno Dan Hatta Sahrir Bisa Begitu Karena Mereka Membaca Juga Tanpa Soekarno Membaca Tanpa Soekarno Rajin Keperpustakaan Tanpa Inggris Yang Menyelentuhkan Buku-buku Ya Mungkin Pengetahuan Soekarno Tidak Seluas Yang Kemudian Terjadi Dan Di Indonesia Belum Pernah ada Republik Jadi Dia Tahunya Dari Buku Maka Kalau Kita Ingin Menguatkan Lagi Republik Ini Salah Satu Cara Yang Baik Adalah Dengan Membaca Buku Maka Sekaligus Buku Ini Merupakan Ajakan Bagi Kita Semua Untuk Mempelajari Sejarah Bangsa Dan Kita Akan Bersama Sama Kembali Memperkokoh Republik Yang Kita Cintai Bersama Ini Sekian Terima kasih Kita Berperang Dengan Cicak Cicak Versus Buaya Dan Saya Rasa Buaya Yang Satu Ini Simbolisasi Satu Apa Menjadi Satu Icon Dari Hal Yang Berbeda Yang Dibilang Oleh Gates Kita Tahu Buaya Satu Ini Kan Konteks Nya Adalah Sesuatu Yang Menjadi Problem Dari Indonesia Pasya Reformasi Yaitu Kita Tahu KKN Korupsi Dan Dan Juga Sampai Sekarang Masih Menjadi Masalah Besar Dan Apakah Saya Rasa Problem Besar Dari Indonesia Pada Saat Ini Modern Indonesia Pasya Reformasi Yang Salah Satu Yang Unik Itu Adalah Dua Hal KKN Soal Korupsi Dan Terutama Kemudian Hal Yang Lain Yang Sebetulnya Punya Akar Akar Sejarah Pada Masa Demokrasi Lima Puluhan Dalam Arti Kata Adalah Problem Soal Human Right Soal Asasi Manusia Saya Teringat Masih Tentang Soal Dua Masalah Besar Di Dalam Periode Pasya Reformasi Ini Saya Teringat Ketika Undang Undang RIS Indonesia Serikat Undang Undang Sementara UDS 50 Itu Yang Dibuat Sebetulnya Hanya Dua Tahun Berserang Setelah Deklarasi Kakak Sasi Manusia Tahun 48 Hampir Mencantumkan Seluruh Ini Satu Sesuatu Yang Menurut Saya Bagi Sebuah Bangsa Negara Bangsa Yang Baru Merdeka Pada Periode Itu Pada Periode Tahun Pertengahan Abad Ke 20 Merupakan Satu Prestasi Yang Kemilang Dan Ini Juga Dicatat Dengan Sangat Baik Di Dalam Banyak Terutama Oleh The Decline Of Demokrasi Erwin Faith Itu Yang Pertama Yang Kedua Kenapa Jadi Ini Sebenarnya Masih Problem Masih Ada Beberapa Hal Baik Yang Positif Maupun Yang Negatif Sisa Barisan Dari Sejarah Indonesia Sebelum Saya Mau Berkatakan Sebelum Orde Baru Yang Menarik Dari Buku Ini Ini Adalah Semua Yang Menulis Ini Tidak Semua Ada Kecuali Pak Sartono Dan Gunawan Muhammad Itu Adalah Orang Orang Yang Denerasi Pertama Dari Yang Dibawah Kehin Denerasi Pertama Dari Indonesia Yang Saya Tidak Terlalu Suka Sebetulnya Dengan Istilah Indonesianis Karena Ini Sangat Sangat Agak Berbau Seperti Kalau Kritiknya Said Agak Berbau Orientalis Seperti Orang Barat Melihat Bangsa Yang Seperti Nusantara Seperti Yang Dilihat Yang Tadi Dikemukakan Diantarkan Oleh Romo Baskaro Sejarah Sedikit Sejarah Tentang Pra Indonesia Atau Nusantara Lebih Tepatnya Pra Kolonial Faith Dan Yang Lain Nain Terutama Sarjana Sarjana Yang Berasal Dari Australia Termasuk Yang Sampai Sekarang Dua Menurut Saya Dua Orang Sarjana Yang Patut Disegani Dalam Prestasi Akademik Dalam Prestasi Akademik Dan Karya-karya Akademik Saya Harus Sebut Namanya Dua Orang Itu Adalah Ariel Herianto Dan Fedy Hadis Dua-duanya Adalah Dalam Tradisi Universitas Di Ariel Sempat Sekolah Sedikit Waktu Masternya Di Michigan Tapi Kemudian Banyak Mengajar Dan Kemudian Berjumpung Dalam Dunia Dari Sarjana Sarjana Yang Lurusan Australia Kenapa Ini Saya Bilang Satu Generasi Karena Ya Inilah Yang Saya Sebut Dalam Satu Ulasan Yang Klasik Tentang Kehenian School Yang Ini Tradisi Yang Dibangun Dalam Studi Tentang Indonesia Di Cornell University Dan Kebetulan Prisma Sampai Sekarang Salah Boss Saya Daniel Dakide Adalah Orang Orang Dan Beberapa Orang Yang Berada Di Dalam Tradisi Cornell University Ini Oke Itu Dari Sudut Akademis Nah Saya Mau Cerita Sedikit Sebagai Sebuah Pengantar Bahwa Persis Ketika Saya Diminta Oleh Romois Dan Romobas Juga Untuk Membahas Buku Ini Saya Kebetulan Sedang Mendapatkan Satu Artikel Yang Ditulis Oleh Ini Menarik Ditulis Oleh Rohana Kudus Yang Saya Duga Kita Tahu Dalam Sejarah Siapa Rohana Kudus Dia Seorang Dari Minang Seorang Pejuang Salah Satu Pejuang Yang Di bidang Pendidikan Perempuan Dan Ketika Nama Ini muncul Saya Langsung Ini Kemungkinan Besar Nama Samaran Saya Belum Cek Tapi Kemungkinan Besar Nama Samaran Dan Saya Belum Bisa Melacak Gaya Dari Penulisan Ini Tapi Saya Duga Kayaknya Bukan Dari Skoler Dari Amerika Kayaknya Dari Australia Kalau Lihat Dari Gayanya Dan Jelas Bukan Bukan Seperti Orang-orang Seperti Yang Kita Sangat Hormati Adalah Ben Anderson Yang Menarik Dari Sini Adalah Tidak Tidak Banyak Sebetulnya Satu Tulisan Yang Membahas Tentang Satu Periode Yang Paling Kelam Dan Di Dalam Sejarah Republik Ini Yaitu Saya Menyebutnya Lebih Tepatnya Ada yang Bilang Tragedi Ada yang Bilang Macam-macam Rasanya Tetap Kurang Pas Karena Magnitude Dan Dampak Dari Apa yang Disebut Saya Sebut saja Holocaust 6566 Itu Sampai Sekarang Masih Terasa Bahkan Di dalam Tulisan itu Di dalam Artikelnya Rohana Kudus Ini Dia Menyebut Bahwa Dia mereview Sebetulnya Ya Seperti Biasa Mereview Satu Perjalanan Ini Karena Ditulis Di New Live Review Untuk Satu Konsumsi Dari Bukan Orang Indonesia Maka Diperlukan Semacam Ini artikel Cukup Tebal 40 Halaman Dalam New Live Review Perlu Review Sedikit Tentang Kelahiran Republik Segala Macem Yang Sebetulnya Banyak Hal Yang Kita Bisa Baca Di Buku Membangun Republik Ini Salah Satu Kesimpulan Penting Yang Dia Tulis Kemudian Dari Itu Dia Membahas Sampai Periode Terakhir Situasi Terakhir Dari Pemerintahan Jokowi Bahkan Ini kan Tulisan Sangat Baru Dan Kita Bisa Lihat Bahkan Beberapa Peristiwa Peristiwa Penting Termasuk 2016 Tahun 2016 Kemudian Termasuk Demonstrasi Demonstrasi Akhir Di Akhir Tahun Lalu Itu Juga Dicatat Oleh Penulis Yang Menarik Adalah Saya Mau Kutipkan Saja Saya Terjemahkan Secara Agak Bebas Dari Artikel Tersebut Dia Mengatakan Bahwa Dua Dekade Setelah Jatuhnya Resim Soeharto Tampaknya Indonesia Masih Merupakan Negara Yang Sedang Dibuat Yang Hampir Hampir Dengan Dalam Dekade Setelah Kemerdekaan Dari Resim Kolonial Jadi Ini Situasi Yang Sekarang Ini Digambarkan Kira-kira Sekitar Periode-periode Sekitar Akhir Awal 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 60an Ini yang Menarik Dari kesimpulan Ini Tulisannya Sendiri Sebenarnya Hanya Memang Memperlihatkan Bagaimana Ada Tentang Peristiwa 65 66 Itu Ada Sesuatu Yang Dibungkam Seperti Biasa Ada Sesuatu Yang Di Artikulasikan Di Dalam Narasi Narasi Terutama Setelah Orde Baru Yang Menarik Adalah Dia Memakai Simbolisasi Persatuan Yaitu Simbolisasi Beringin Dan Simbolisasi Ini Tertera Di dalam Tulisannya Itu Beringin Itu Dan Beringin Itu Jelas Adalah Dipakai Secara resmi Sebagai Simbol Dari Golkar Di Dalam Pancasila Kita Juga Tahu Bahwa Beringin Adalah Simbol Dari Persatuan Indonesia Tetapi Dengan Simbolisasi Beringin Juga Ditunjukkan Bahwa Beringin Ini Satu Jenis Tanaman Yang Bisa Dilihat Dalam Dua Sisi Di Satu Sisi Adalah Bisa Memang Bisa Menalu Tetapi Di Lain Sisi Dia Juga Punya Karakteristik Sebagai Benalu Dengan Akarnya Yang Sangat Sangat Jadi Punya Akar Yang Akar Yang Tumbuh Dari Atas Itu Yang Kemudian Bisa Menghisap Dan Kemudian Mematikan Hose Yang Dia Tumbuh Dia Dia Juga Bisa Tumbuh Di Dalam Satu Pohon Lain Yang Beberapa Karakteristik Menalu Punya Karakteristik Benalu Nah Dia Bilang Bahwa Di Tengah Batang Dan Akar Yang Saling Terkait Itu Tumbuh Kesadaran Semacam Kerjaan Nasionalis Terbentuk Yang Ingin Tahu Tentang Masa Lalu Sejarah Yang Sangat Kompleks Sangat Rumit Tetapi Beberapa Bibit Ini Terjalin Dalam Hubungan Simbiosis Yang Satu Sama Lain Bisa Berkarakteristik Sebagai Parasit Philomorphic Atau Pohon Bisa Menjerat Tapi Juga Bisa Sekaligus Menyatukan Bisa Menguatkan Atau Bisa Menghancurkan Seperti Yang Telah Terjadi Di Masa Lalu Ini Metafora Dari Rohan Al-Kudus Ini Buat Saya Sangat Sangat Menarik Sangat Berkesan Lalu Kemudian Dia Mengatakan Bagaimana Bibit Ini Berkembang Apakah Mereka Dapat Belajar Untuk Menginetifikasi Apa yang Melibatkan Mereka Dan Membawa Pola Historis Yang Kompleks Kedalam Satu Terang Cahaya Apalagi Memperoleh Cukup Kekuatan Untuk Memecahkan Cengkraman Ideologi Politik Yang Terdepolitisasi Di Indonesia Dia Jawab Dengan Satu Pertanyaan Tetap Harus Kita Lihat Satu Hal Yang Saya Mau Garis Bawahi Dari Membaca Buku Ini Dan Dalam Situasi Yang Relepan Sekarang Adalah Mungkin Benar Bahwa Pada Masa Reformasi Pada Masa Sekarang Reformasi Atau Lengsteine Soeharto Kita Menghadapi Kita Menemukan Sembari Semacam Bukan Menemukan Sembari Semacam Membangun Kembari Mencoba Membangun Semacam Satu Proses Demokrasi Prosedural Tetapi Juga Kita Tahu Bahwa Setelah 20 Tahun Hampir 20 Tahun Tahun Depan Adalah 20 Tahun Dari Reformasi Kita Melihat Misalnya Satu Contoh Partai-partai Politik Di Indonesia Sama Sekali Semakin Jauh Dari Proses Atau Apa Dari Ideologi Kita Tidak Bisa Membedakan Sekarang Antara Demokrat Antara Golkar Antara PDIP Di Di dalam Di dalam Satu Platform Partai Yang Seperti Yang Kita Bayangkan Pertarungan Yang Seru Kontestasi Yang Luar Biasa Pada Masa-masa Katakanlah Demokrasi Tahun 50-an Banyak Orang Pada Awal-awal Saya ingat Betul Waktu Saya Masih Kira-kira Masih Masih Mahasiswa Begitu Banyak Studi-studi Dari Luar Kajian Dari Keluar Sekitar Tahun 80 Yang Selalu Terutama Ini Dipengaruhi Oleh Dominasi Dari Orde Baru Selalu Menyalahkan Demokrasi Periode Liberal 50-an Itu Sebagai Salah Satu Penyebab Dari Apa Penyebab Dari Kehancuran Dari Republik Ini Oleh Orang Kehancuran Republik Ini Karena Liberalisme Dan lain Sebagainya Nah Tetapi Kalau kita Coba Refleksi Periode Pasal Resormasi Kita Aju Kesana Hal Yang Menurut Saya Secara Sangat Gampang Kita Buat Yang Tidak Tampak Dari Seluruh Kontestasi Politik Di Periode Pasal Reformasi Ini Adalah Ideologi Saya Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Partai-partai Bisa Kontestasi Itu Dengan Cara Tanpa Satu Platform Ideologi Yang Matang Yang Jelas Karena Bagi saya Ideologi Itu Tetap Sesuatu Yang Penting Karena Itu Memerupakan Visi Kedepan Dari Satu Setidaknya Satu Partai Politik Nah Itu Hal Yang Satu Lontaran Yang Mungkin Masih Relepan Kalau Kita Belajar Dari Demokrasi 50-an Yang Kedua Saya Maaf Ini Mungkin Saya Agak Keliru Karena Saya Membaca Ini Dari PDF Sehingga Saya Luput Ketika Ada Satu Bagian Dari Wawancara Terhadap Gertz Tentang Bagaimana Gertz Memandang Periode 65-66 Saat Pembantaian Salah Satu Pembantaian Terbesar Di Abad Ke 20 Itu Terjadi Tadi Saya Baca Cepat Sini Tentang Itu Dan Ternyata Memang Ada Soal Itu Disinggung Terutama Di Dalam Wawancara Gertz Tetapi Pandangan Gertz Dan Saya Tidak Sepaham Dengan Pandangan Dia Disini Adalah Bahwa Konflik Yang Terjadi Pada Pembantaian Masal 65-66 Itu Terjadi Lebih Karena Konflik Horizontal Dalam Beberapa Catatan Yang saya Baca Misalnya Katakanlah Yang paling Kontroversial Adalah Disertasi Irmaman Sulisio Palu Arit Di Ladang Debu Jawa Timur Dalam Konteks Lokal Hal-hal Seperti ini Bisa Terjadi Artinya Konflik Horizontal Itu Akar-akarnya Memang Ada Tetapi Menyimpulkan Holocaust 65-66 Sebagai Sebuah Perang Berata Yuda Atau Perang Saudara Menurut saya Ini sesuatu Yang sangat Sangat Gegabah Kita Tidak Bisa Melihat Bahwa Salah Satunya Bahwa Disitu Ada Perang Dingin Disitu Ada Keterlibatan Ini Mesti Diteliti Lebih Lanjut Maksudnya Lebih Mendalam Maksud saya Sudah Ada Beberapa Singgungan Disitu Ada Keterlibatan Negara-negara Adidaya Terutama Amerika Serikat Disitu Ada Konflik Dan Seolah-olah Konfliknya Cuma Sekedar Antara Partai Komunis Indonesia Dengan Militer Disitu Ada Konflik Di dalam Tubuh Militer Sendiri Kita Tahu Bahwa Bahwa Militer Sejak Periode Perang Kemerdekan Sampai Sekarang Tidak Pernah Di dalam Tubuh Internal Militer Kalau Kita Anggap Militer Sebagai Satu Entitas Tidak Pernah Bisa Rukun Lima puluhan Kita tahu Peristiwa 17 Oktober 52 Kemudian Dekret Presiden 59 Nasution Dengan Dwi Fungsinya Dan Segala Macem Lalu Program Benteng Dan Seterusnya Nah Pun Juga Sampai Order Baru Itu Terjadi Walaupun 90an Kita tahu Tadi Soeharto Berhasil Take over Tentara Tentara Oposisi Oposisi Yang Menentang Dia Nah Inti Yang Saya Mau Bilang Adalah Bahwa Kita Sekarang Sedang Berada Situasi Kita tahu Sekarang Berada Dalam Situasi Sebetulnya Satu Jalan Buntu Untuk Satu Penyelesaian Yang Menyeluruh Dan Berkeadilan Terhadap Holokaust 6566 Dan Jalan Buntu Ini Sekarang Sedang Berproses Sedang Terjadi Isu-isu Anti PKI Seluruh Apa yang disebut Bukwano sebagai Komunistofobi Sekarang Sebelum Isu HTI Terjadi Ini Digunakan Sebagai Satu Alat Untuk Kembali Lagi Untuk Berperang Melawan Seperti Yang kita Bayangkan Pada Saat Kira-kira Situasi Pada Saat 65 Nah Jika Belajar Dari Sejarah Itu Saya Rasa Situasi Yang Sekarang Terutama Setelah Ini Menariknya Kan Sedang Hangat Hangatnya Sedang Soal Perpu Dari Perpu Dua Dari 2017 Dimana Salah satu Organisasi Yang cukup Dalam Sepuluh tahun Terakhir ini Ispul Tahir Itu Bisa Merasuk Kedalam Dunia Pendidikan Masuk Kedalam Kampus Kampus Saya amati Betul Bagaimana Paling tidak Di dua Kampus Saya amati Di ITS Dan Di ITB IPB Sedikit Juga Mereka Mereka Mampu Merik Dengan Jargon Jargon Dengan Slogan Slogannya Sekian Banyak Belum Terlalu Dominan Tidak Mereka Mungkin Masih Katakan Di bawah 5% Dari Kelompok Kelompok Mahasiswa Tetapi Sangat Fokal Untuk Memperjuangkan Apa Yang Dulu Pernah Kita Perdebatkan Mulai Dari Piagam Jakarta Dan Segala Macem Tentang Berdirinya Satu Negara Islam Nah Saya Rasa Momentum Saya senang Sekali Dengan Terbitnya Buku Ini Karena Ini Merupakan Juga Momentum Kita Untuk Kembali Melihat Sejarah Indonesia Dengan Coba Melihat Merupong Situasi Situasi Yang Ada Sipada Situasi Situasi Terakhir Pada Saat Ini Terakhir Maaf Kalau agak Kemajangan Tapi terakhir Saya mau Katakan Adalah Bahwa Ini Sedikit Promosi Prisma Saya sedang Mempersiapkan Satu nomor Edisi Yang Ditulis Oleh Mayoritas Anak-anak Muda Hampir Gak Ada Yang Tua Menulis Tentang Populisme Khususnya Ini dipicu oleh Karya Fedy Hadis Tentang Islamic Populism In Indonesia And the Middle East Yaitu Tentang Studi-studi Tentang Kajian-kajian Tentang Populisme Di Seluruh Dunia Ini Memang Dalam Lima Tahun Terakhir Ini Sedang Bangkit Kemudian Kemudian Yang menarik Adalah Bahwa Pada Pilpres 2014 Baik Jokowi Maupun Prabowo Itu Punya Karakteristik Yang Sama Di dalam Kalau kita Populisme Itu sebenarnya Bukan sebuah Ideologi Tapi Banyak orang yang Menganggap itu Sebagai ideologi Tapi sebagai Sebuah Apa ya Semacam Ini Politik Satu jargon Jargon Politik Satu Pengistilahan Politik Yang Mengidentifikasikan Bahwa Ada Situasi Dimana Ada Rakyat Dan Masa Yang Sedang Bertarung Yang Masa Ini Sedang Marah Dan Menggulingkan Elit-elit Politik Dan lain Sebagainya Dan itu Tapi Yang menarik Adalah Bahwa Dengan Fenomena Kebangkitan Terutama Dalam studi Yang dilakukan Fedyadis Itu di Turki Dan Mesir Yang menarik Adalah Bahwa Pertanyaan Tentang Apakah Mungkin Untuk Memuncul Satu Kekuatan Populisme Islam Di Indonesia Saat ini Fis Avis Berhadapan Dengan Nasionalisme Nasionalisme Itu sendiri Kalau Dalam Dalam Ini Politik Yang Baru Dalam Kajian-kajian Politik Yang Kontemporer Itu kan Sebenarnya Sudah Semakin Mencair Imagine Community Yang kita Bayangkan Tesis Imagine Community Yang kita Bayangkan Seperti yang Yang dibukan oleh Ben Anderson Saya rasa Sudah Semakin Ben Sendiri Juga dalam Beberapa Tulisannya Terakhir Sudah Apa Namanya Melihat Sesuatu Yang Sangat Berubah Di dalam Terutama Era Globalisasi Sejak Di era Tahun 80-an 70-an Neoliberal Misalnya Nah Pertanyaan Itu Jadi Penting Apakah Kekuatan Bangitnya Kekuatan Islam Yang Sekarang Dengan Segala Macem Embel Embel Dengan Segala Macem Muatan Muatan Tentang Khilafah Dan Lain Sebagainya Itu Merupakan Satu Tantangan Terhadap Model Katakanlah Nasionalisme Di Sisi Lain Saya Mau Menutup Komentar Saya Dengan Pertanyaan Itu Dan Mungkin Mudah-mudah Kita Bisa Diskusikan Dan Saya Berharap Mungkin Ini Ada Saya Belum Ketemu Sebetulnya Ada Akar-akar Mungkin Mas Hikam Atau Mbak Sita Bisa Bisa Atau Semua Kita Disini Bisa Mendiskusikan Lebih Jauh Tentang Problem Terima Terima kasih Waktu Terima kasih Saya Ingin Menggunakan Kesempatan Untuk Berterima Kasih Saya Manggilnya Gak Pernah Romo Bas Saya Manggilnya Mas Bas Karena Tahu Dia Pastur Kami Kebetulan Bersekolah Di tempat Yang Sama Jadi Sampai Sekarang Di Protensi Mas Bas Saya kok kayak gak hormat, padahal itu hormat yang tertinggi loh. Dia adalah kulprit yang membawa saya ke kelompok ini karena tahu saya orangnya selalu gelisah dan ingin belajar. Jadi saya jauh dari Mas Harwip, dari Gus Hik yang sangat ahli dari sejarah. Saya mengkategorisasi diri saya sebagai pelaku. Saya belum hidup tahun 1945 tapi ayah saya menjadi tentara pelajar pejuang dan kami merawat organisasi itu setelah mereka lansia dan sebagainya. Jadi bisa 5-6 jam kami harus mendengarkan para sesepuk yang sangat muda sekali dari bahasanya Ben Anderson tadi. Penuh semangat menggebu-gebu dengan kekecewaan maupun kebanggaan dengan apa perjuangan mereka. Kekecewaan terhadap hari ini situasinya tentu saja. Bagaimana mereka perjuangkan kok jadinya begini. Tapi tentu saja dengan harus ada upaya yang lebih besar untuk bisa kemudian meneruskan perjuangan-perjuangan tersebut. Dan disitu saya ingin mencoba menyorot sedikit. Tadi malam ini pas banget topik yang mau didiskusikan karena tadi malam saya ngobrol kebetulan dengan salah satu diplomat saya tidak perlu menyebutkan dari mana. Setelah saya menjelaskan atau berbagi bukan menjelaskan pandangan saya mengenai the creeping radicalism ini yang sangat mengerikan hari ini. Dia bertanya sama saya. Sita saya melihat tahun 98 banyak sekali pemuda-pemuda turun. Pemuda dalam arti kata demografis ya. Karena banyak mahasiswa di berbagai kota ikut turun. Mereka yang pemuda dari definisinya Ben Anderson juga ikut turun. Bersama-sama berjuang untuk mendorong momentum yang ada pada saat itu untuk menggulingkan Soeharto. Kemana mereka? Dan itu menjadi pertanyaan bukan hanya diplomat itu. Karena itu menjadi pertanyaan di kalangan banyak orang-orang asing pengamat-pengamat Indonesia. Kemana pemuda kita? Pemuda dari konteks demografi. Saya share sama mereka kegelisahan saya. Saya bilang saya ini orang gelisah saya gak bisa cuma ngomel-ngomel doang. I have to do something gitu. Karena kalau enggak gak nendang gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan sekitar satu setengah tahun yang lalu saya ngajar. Saya tuh gak pernah-pernah ngajar universitas. Saya masuk kebetulan teman saya menawarkan saya mengajar Pancasila. Background saya tuh S1 saya stasar Jepang. S2 saya yang pertama tuh MBA. S2 saya yang kedua itu corporate social responsibility. Gak ada bunyi Pancasila sama sekali. Tapi karena saya penasaran. Kenapa ya dulu? Karena pada tahun 98 saya pelaku aktif. Saya bergerak di karangan orang-orang kantoran. Jadi kalau tahu orang-orang kantoran pada saat itu kita agak-agak ini. Bukan anti tapi alergi mungkin yang lebih tepat ya. Dengan hal-hal yang berbawa politik. Kami bekerja silo di tempat kami. Kami mencari uang dan berkarya dengan sesuai kemampuan kami. Jadi kami gak tahu tuh social development. Ada isu-isu miskinan. Bahasa-bahasa seperti itu bukan nomenklatur yang kami bahasakan. Tetapi karena kemudian dolar terpuruk di 17 ribu. Bingung kan kami mau jual apa yang mau jual gitu. Menjual dengan harga yang luar biasa. Kemampuan orang terpuruk habis. Sehingga apa yang dilakukan oleh banyak dari kami-kami itu kami berkumpul. Dan sering belajar. Jadi kami belajar sejarah. Ada bang Faisal Basris. Banyak narasumber kami undang. Dari besi betona sampai krikil sampai ke mahasiswa-mahasiswa kami undang. Jadi tempat pertemuan kami ini menjadi simpul. Semacam simpul ada aktivis. Ada aktivis perempuan. Waktu itu teman-teman suara ibu keduli misalkan meling ke tempat kami. Jadi menjadi suatu jejaring yang luar biasa. Jadi pada saat itu saya katakan kita lagi belajar berdemokrasi nih. Sayangnya kok Soeharto mundur gitu ya. Saya merasa marah pada saat dia mengundurkan dirinya dia. Karena mencuri waktu kita belajar untuk bisa berdemokrasi dengan baik. Tapi ya that's for the best I think. Cuma menjadi relevan kemudian. Karena pada saat itu memang banyak sekali upaya-upaya. Di antara para mahasiswa memang ada tentu saja pengaruh-pengaruh dari dosen-dosennya ya. Tetapi dosen-dosen tidak akan laku kalau mahasiswanya tidak buy-in gitu. Nah ini kebetulan kalau tahun 98 saya melihat upaya yang karena momentumnya tepat. Krisis yang luar biasa. Sehingga pergerakan itu menjadi dalam waktu 6 bulan itu luar biasa. Dari Desember yang belum ada apa-apa. Tiba-tiba Mei mereka bisa bergerak dengan cukup masif dari satu kampus ke kampus lain. Pakai upacaran jemput-menjemput supaya menghilangkan rasa takut dan sebagainya. Nah padahal saat itu belum ada sosmed. Kami karena para pekerja kantoran kami punya akses email. Jadi kalau kami mau demo, mau apa, mau ketemuan, kita bisa pakai akses email kantor kami masing-masing. Tetapi untuk mahasiswa tidak ada, jadi dia benar-benar model pager atau telepon belum begitu banyak yang punya pada saat itu ya. Karena relatif mahal handphone. Jadi mereka betul-betul pakai ketuk tular. Jadi ada point of contact-nya di tiap-tiap kampus yang kemudian mereka juga berkumpul. Nah, sekarang ini situasi sebetulnya sudah relatif kritis dalam konteks yang berbeda. Memang krisis ekonomi tidak begitu terasa. Hantamannya tidak begitu keras. Tapi krisis dari konteks kebangsaan ini sebetulnya luar biasa. Beberapa tahun terakhir pada saat ngobrol-ngobrol dengan teman saya selalu sharing. Ini kok agak mengerikan tadi Bang Harwip bilang 10 tahun terakhir. Kalau saya mengamati saya masih SDSMP saat itu. Sebetulnya sudah dari akhir tahun 70-an. Kalau pengamatan ya secara kasat mata. Bagaimana teman-teman pada saat saya lulus. Teman-teman yang kemudian masuk kampus seperti IPB, ITB. Khususnya dua kampus itu yang nyata, betul, kelihatan. Ini memang terlihat sekali pengaruh ajaran-ajaran Islam yang relatif ekstrim. Mungkin yang kelompok yang membuat mereka ini menjadi kelompok-kelompok yang eksklusif. Jadi kalau kamu tidak subscribe to our thought, then you are not with us. Jadi kita tidak bisa masuk lah istilahnya. Mulai itu jilbab-jilbab yang pada saat itu di sekolah saya pun tidak begitu banyak. Yang boleh dikata hampir tidak ada yang berjilbab ya siswa-siswanya. Ini sudah mulai kelihatan. Jadi saya sendiri waktu kuliah di UNPAD dulu ada tuh. Ambil agama kemudian harus mengikuti semacam kelompok agama sore hari. Cuma mungkin saya agak bebal jadi bagi pelajarannya mental-mental semuanya. Tapi prinsipnya sudah dimulai saat itu dan di mana mereka semua sekarang mereka ada di pusat-pusat kekuasaan, di top level, manajemen. Tidak hanya di pemerintahan, tidak hanya di perguruan tinggi atau SMP atau SD sebagai kepala sekolah dan sebagainya. Tapi juga di swasta. Kita bisa lihat, with all due respect, saya tidak bad mouthing about kelompok-kelompok keagamaan. Tetapi tempat-tempat ini tiba-tiba muncul yang dulu tidak ada ini menjadi budaya baru. Jadi di kantor-kantor selalu ada kelompok keagamaan yang kemudian kalau diajak ngobrol ini kok gak nyambung ya gitu ya. Dan sementara itu sejak reformasi kita gagap dengan pembelajaran atau kalau saya boleh pakai kata agak sedikit keras adalah indokrinasi Pancasila. Zaman Soeharto yang granted it's bad gitu ya karena pemahamannya sangat satu arah. Tetapi setelah reformasi nyaris dikata tidak ada diskusi-diskusi Pancasila. Saya sebagai dosen Pancasila mencoba mencari buku Pancasila. Susahnya setengah mati. Celakanya saya karena sekolah internasional saya harus belajar mengajarnya pakai bahasa Inggris. Apalagi gitu ya. Jadi sulit betul mencari materi-materi basis dasar pemahaman untuk Pancasila. Jadi yang dilakukan adalah saya sebagai dosen saya mengambil artikel-artikel saya selalu saya kembalikan ke isu-isu Pancasila dan konstitusi. Ini nih bernegara berkonstitusi apapun mau korupsi mau poligami mau apapun saya selalu kembalikan ke sana dan ketimbangan-ketimbangan sosial. Dan kelihatan dari pengamatan tersebut karena ini apa saya jebur untuk orang kok penelitian kan penelitian dari luar kalau saya jebur sekalian gitu sebaik ketahuan. Ternyata memang pengetahuan tentang dasar-dasar kenegaraan itu tipis sekali. Bahkan ada yang tidak tahu udah datang dan kebetulan saya punya sedikit siswa yang sangat tertarik dengan Pancasila. Dia tuh apresiatif sekali. Dia bilang saya gak pernah loh dapat pelajaran tentang Pancasila seumur dia hidup sampai dia sekolah kemarin itu di kelas saya. Jadi dia gak tahu yang Pancasila ada lima, ada undang-undang dengan bahkan sekarang sudah melalui amandemen empat kali bahwa dia hak kebetulan dia Cina ya. Dan dia bernegara Kristen. Jadi dia mulai paham bahwa di konstitusi itu hak dia sebagai warga negara itu sebetulnya dihargai. Jadi saya melihat itu sebetulnya dengan penuh kesedihan ya. Ini adalah sekolah anak-anak yang relatif sangat mampu kelas menengah ke atas begitu. Tetapi dan sekolah-sekolahnya dari kecil tentu saja di sekolah yang kurang lebih standarnya sama. Tapi kemampuan negara untuk hadir memberi pemahaman dasar mengenai national building kita ini ternyata sangat sedikit sekali ya. Sehingga kalau saya bawa isu korupsi Surya Dharma Ali sebagai salah satu case tadi. Gak nyambung bahwa itu ada, oh jadi sambungannya apa ke Pancasila? Mereka bingung. Imajinasi liar itu tidak ada gitu. Padahal ini adalah era yang terbuka. Ada undang-undang ITE, segala macam perangkat kita udah keren. Tetapi kita jauh lebih tergopoh-gopoh dibandingkan kita zaman Soeharto. Saya merasa ini kita terbuka di luar tapi hidupnya seperti di dalam tempurung. Hal yang sama sebetulnya dengan gerakan perempuan antikorupsi yang teman-teman perempuan inisiatifkan. Tidak mudah ternyata mengajak orang belajar mengenai anti-corruption activities or movement ya. Tertarikannya pendek sementara kami adalah organisasi yang unlike LSM ada kadang-kadang pendanaan, donor dan sebagainya. Ini benar-benar nyawar makanya saya sempat nge-tweet kemarin si siapa namanya ada yang bilang bahwa angket ini timnya pansusnya mereka pakai dana miliaran ya. Saya bilang wah mereka miliaran ya Pak tentu saja lebih rajin lebih cepat geraknya dibandingkan kita-kita yang nyawar kita membayar sendiri. Padahal hantunya buayanya ini gede banget apalagi baru-baru ini ditangkap, eh ditangkap, ditersangkakan pula kan ketua DPR yang sudah kami coba untuk geser zaman Papa Minta Saham balik lagi dia. Jadi napas dia sangat maraton, sumber dayanya sangat maraton, sementara yang masyarakat sipil, saweran, tergopoh-gopoh, kita harus mengerjakan di tengah pekerjaan. Kenapa? Karena kita harus menghidupi keluarga juga. Jadi ini setelah 98 ini kita kehilangan apa ya kita berharap padahal hal-hal seperti korupsi, hal-hal seperti eksklusivism kalau boleh saya ganti kata dari radikalisme dan terorisme ini. Ini sebetulnya buaya-buaya besar yang membutuhkan tenaga yang sumber daya yang luar biasa untuk menggempur. Tapi ketertarikan terhadap isu minimal kemudian linkages terhadap dasar-dasar kenegaraan kita itu juga hilang. Saya mengatakan dengan agak ekstrim hilang ya karena gak ada, gak nyambung gitu. Jadi memang kalau saya boleh dari Yudi Latif ini dia pernah menulis mengenai pentingnya revolusi kebudayaan. Jadi ya memang pakai revolusi mental ini rada-rada jargonistik kayak kalau sumber muda ini manifesto zaman dulu gitu ya. Tapi revolusi mental ini sebetulnya secara visi dia sangat bagus. Saya sangat salut sekali dengan Pak Jokowi. Unfortunately though, penterjemahannya itu tidak mudah. Karena kita udah lama sekali gak pernah ngomong budaya. Cobain jurusan IPS, pasti diremehin zaman-zaman kita ya. Yang semua IPA-IPA-IPA yang dapat tempat begitu. Jadi diskusi-diskusi terbuka dengan kita-kita yang pemuda. Kita semua ini saya pemudanya Ben Anderson ya dalam definisi. Tapi pemuda-pemuda yang betulan, yang teenagers yang usia 10 sampai 25 tahun itu lebih generasi milenial, generasi X, Y, Z gitu ya. Semua kita ada kesenjangan, ada gap untuk berkomunikasi dengan mereka. Ini kita diskusi seperti ini. Saya dari tadi sudah membayangkan, ini kok gimana cara menerjemahkan supaya bisa mendapatkan kalau di Twitter itu 2,2 juta follower seperti Awkarin itu. Anda gak tahu kan Awkarin? Saya juga gak begitu tahu, tapi terpaksa saya harus baca karena saya punya anak 9 tahun. Karena dia punya daya rusak yang luar biasa dengan habit-habitnya itu. Tetapi anak muda tune in ke mereka. Ini jadi sosial media ini sangat bermanfaat untuk mengkomunikasikan sebetulnya. Dan kalau kita bisa mengemas bahasa-bahasa yang sulit. Ini bahasa-bahasa sejarah, ini bahasa-bahasa sulit dan membosankan. Menjadi hal yang menarik katakan ada festival mereka diminta untuk membahasakan dengan bahasa mereka sendiri. Banyak bapak-bapak di sini mau menjadi fasilitator turun untuk mendorong mereka mau membaca bersama, berdebat yang lebih sehat berdasarkan fakta. Itu adalah harapan-harapan agar kemudian kita bisa menggandeng. Karena bersama ini kan kita harus menggandeng anak-anak muda kita nih. Yang benar-benar muda by demographic sense ya. Agar nanti pada saat mereka seusia kita, mereka gak lebih buta daripada generasi yang ada hari ini. Karena generasi hari ini saja sebetulnya sudah buta. Ini kan yang kayak begini ini super minoritas saya pikir. Yang ada di sini sangat-sangat minoritas menurut saya. Langka, binatang langka, barang antik. Jadi, dan sangat berperspektifnya itu sangat perspektif laki-laki ya. Hampir semua ya. Kalau kita lihat di sini by number aja. Ini karena saya kejeblos aja sebetulnya di sini. Karena kejeblosnya harusnya maunya panelnya perempuan tiba-tiba loh kok saya masih ada di situ ya. Saya bilang mas, saya seru ngomong apa. Saya bilang gitu. Tapi saya ingin betul menggunakan kesempatan ini untuk membangunkan kita dari buwayan. Ya kita perlu belajar sejarah. Kita tapi lebih perlu lagi untuk menarik relevansi. Sejarah masa lalu dengan tantangan-tantangan hari ini dengan bingkai konstitusi kita. Kalau kita sendiri tidak merawat. Kita tidak secara religiously gitu ya. Ibaratnya orang kalau Islam sek, Islam solat tema waktu yang setiap minggu itu orang Kristen pergi dengan ke gereja dan sekolah minggu dan sebagainya. Kalau kita tidak melakukan dengan sangat terus-menerus dengan cara maraton dengan space di mana kita berada. Saya khawatir bahwa HTI ini kita tidak perlu perpu dan sebagainya. Mereka akan melenggang. Kenapa? Komunisme gampang dibahas mit dalam tanda kutip ya. Kenapa? Tidak ada Tuhannya kok. Tidak ada Tuhan ya. Komunisme itu kan tidak ada kepercayaan terhadap Tuhan. Kalau HTI berani beda pandangan kamu menista agama dua tahun kayak Ahok. Masih untung dua tahun. Sekarang dokter Oto tiga tahun di balik papan mendapatkan tuntutan. Jadi buayanya menurut saya sih hari ini jauh lebih besar. Sementara perpu saja saya sih tidak happy dengan perpu itu karena saya takut dapat di tangan yang tidak bertanggung jawab dia bisa disalahgunakan. Oke gak support perpu tapi apa yang harus dilakukan agar kita bisa menangani atau menangani atau mengelola the so called creeping radicalism ini. Karena dia bergerak dalam senyap. 30 tahun lihat beasiswa di luar negeri kalau boleh saya katakan karena banyak yang sharing sama saya. Itu pada with all due respect mereka yang cingring-cingring celananya. Pakai jenggot. Orang tidak bilangnya seperti itu per se sih mereka hanya bilang kenapa ya mahasiswa-mahasiswa Indonesia sekarang yang sekolah di negara saya itu pandangannya seragam. Jadi kalau boleh ada hipotesis dan perlu ada riset mungkin orang-orang yang berada pada posisi kekuasaan decision maker kemarin bisa mengirimkan orang-orang yang sealiran dengan dia saja untuk pergi. Mereka masuk ke pendidikan. Saya gak mau nyebut partai. Mereka secara sistematis masuk ke pendidikan. Sementara kita-kita nyantai aja pendidikan kita sudah tidak relevan masih ribut urusan kurikulum 13. Perilaku tidak pernah diperhatikan bullying marak gitu ya. Kita cuma yang sharing-sharing aja di medsos gitu sampai oh ini orang tuanya oh ini. What can we do? Apakah kita cuma ngomong-ngomong aja do something? Do something-nya ini kita selalu lemah. Jadi saya mohon kepada teman-teman para pecinta dan para pemikir sejarah. Please bring the relevance, relevansinya kepada situasi hari ini. Dan ini perlu upaya lebih masif teman-teman yang memahami sejarah. Karena saya belajar banyak dari teman-teman di menyembangkan wawasan untuk bisa bergerak ke depan. Bagaimana sejarah itu bisa menarik perlu dipestakan perlu you know all kreativitas itu perlu didorong. Dan perlu mencari bahasa-bahasa baru yang bisa mengajak orang-orang muda. Mudah dalam konteks demografis untuk sama-sama belajar sejarah, berdebat seperti apa Indonesia yang kita imajinasikan ke depan. Karena dunia sudah berubah hari ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Moderator yang saya hormati, Romo Bas, yang saya muliakan. Karena ini kalau di pesantren sudah termasuk Al-Mukarrom. Ulama Analkirom. Sudah masuk dalam kategori. Jadi, Romo yang saya muliakan termasuk Romo Is juga. Para pembicara yang saya hormati dan kawan-kawan semua yang berbahagia. Saya tadi diperintahkan moderator untuk memframe. Ini pekerjaan yang honornya sangat besar ini. Karena saya bukan tukang framing. Dan yang akan diframe ini orang yang jauh lebih dasar daripada saya. Romo Baskoro, Mas Harwip, Mbak Sitah. Orang-orang yang sudah, kalau dalam bahasa Jawa ini sudah paripurna lah pengetahuannya. Sementara saya ini kan masih, ya mencari pengetahuan sampai hari ini. Jadi, dengan segala hormat saya menolak perintah itu. Jadi, biarkan saya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Romo Baskoro. Yaitu, bicara saja di sini. Dengan judul menjadi pengulas. Itu saja saya eyeli tadi siang. Ini mengulas siapa? Ya, pokoknya omong ajalah. Ya, sudah. Kalau itu saya, insya Allah, sanggup. Karena kalau omong itu, ya sudah bidang saya juga. Jadi, jangan diharapkan saya memberi sesuatu yang sangat final say atau conclusion. Mungkin malah saya ini biasanya kalau disuruh ceramah itu, istilahnya Al-Mahur Lagustur itu bukan siraman rohani, Mas. Tapi hasutan rohani. Jadi, sorry, ini juga provokasi saja sebetulnya. Bukan sesuatu yang lebih apa, yang bisa memberi sesuatu yang lebih hebat. Nah, oleh karena itu, saya sedikit akan agak bicara umum mengenai buku. Apa kesan saya? Supaya fair, karena saya dikasih buku saja, dikasih tiga, ini tambah satu lagi. Dan mengundikan sedikit lagi mengomentari dua pembicara yang sangat bagus tadi itu. Nah, izinkan Romo Baskoro saya melihat sejarah ini mungkin dari pandangan yang mungkin agak berbeda dari teman-teman. Kalau teman-teman tadi ada yang mengatakan bahwa kita mesti belajar dari sejarah. Ya kan? Tapi kalau kita pikir-pikir sejarah kok kita pelajari itu bagaimana caranya? Apalagi kalau kemudian kita menggunakan filsafat bahwa histori, apa itu? Serebet, ya. Bahwa sejarah itu, histoire serebet, kata-kata jari. Sejarah itu berulang. Ini juga satu perdebatan juga dalam filsafat sejarah. Nggak mungkin sejarah kok bisa berulang itu bagaimana? Manusianya juga beda. Hegel barangkali mengatakan yang repeat itu spiritnya. Bukan actual, apa-apa ya, physical occurrence. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita menganggap bahwa ada semacam pameo. Kalau orang tidak mempelajari sejarah, maka dia akan dikutuk mengulangi sejarah itu. Nah, kalau kita hubungkan secara empiris sejarah nggak bisa berulang kok bagaimana kita dikutuk untuk mengulangi sejarah yang sama. Ini kalau pakai rumus fisika nggak mungkin. Hanya bisa kita pahami statement-statement itu pada satu konstruk yaitu philosophy of meaning. Oleh karena itu, saya selalu memahami sejarah itu seperti pengulangan dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu memori. Karena tidak ada sejarah tanpa memori. Selalu bahan utamanya adalah memori. Apakah dia tertulis atau tidak tertulis. Apakah itu berusia satu jam yang lalu atau lima tahun yang lalu atau lima ribu tahun yang lalu seperti yang dikatakan Romobas. Tapi selalu konten utama itu memori. Yang kedua adalah selalu sejarah itu tergantung pada narasi. Narasinya Mas Harwip dengan narasinya Romobas Koro dengan narasinya Ben Anderson tentang tahun 1965. Itu beda-beda. Narasinya Mbak Cita mengenai yang 1998 pasti beda dengan narasi saya. Ya karena kita mempunyai cara melihat dunia yang juga dari perspektif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, karena itu narasi pasti elemen berikutnya adalah meaning. Dalam sejarah kita selalu akan mencari apa maknanya yang kita. Ya mungkin kalau perspektifnya Marsyan barangkali itu adalah ya pertarungan antara dua kelas yang bertentangan. Ya kalau Hegel barangkali yang lama akan melihat ini adalah proses menuju satu tilos. Erich Vogelin barangkali melihat bahwa sejarah itu adalah satu upaya menciptakan makna dari dunia yang bersifat apa namanya rohani dan jasmani. Ya dan lain sebagainya. Islam atau filsafat Islam atau sejarah Islam juga akan melihat dari segi spiritual bahwa sejarah itu pemenuhan proses manusia menuju kepada sang halik ke dunia dan lain-lain. Jadi meaning pasti ada. Oleh karena itu, no way membuat sejarah atau tulisan sejarah yang single meaning, single narrative dan juga hanya bergantung pada satu memori. Oleh karena itu, ya boleh-boleh saja namanya industri ilmu pengetahuan itu ada Kahin School of History atau apa namanya kalau yang Mediterranean itu bau dila bukan bau dila yang dari Perancis itu loh yang mengilhami World System Theory itu kan ada juga apa itu teorinya yang mengikuti apa filsafat Perancis sejarah itu bahwa sejarah itu adalah masalah-masalah kecil yang juta-juta menjadi satu dan akan berjalan seperti long duri itu kan dan lain sebagainya pasti ada beberapa narasi dan tentu karena semua itu pasti akan diikat oleh barang yang satu ini namanya interpretasi jadi kalau sudah sampai disitu maka istilah-istilah yang common seperti kebenaran sejarah pelurusan sejarah sejarah yang sebenarnya wa'ala alihi wa ashabihi itu ya barangkali ya untuk soal akademik saja penting karena kalau tidak ada begitu tidak ada jurusan sejarah atau dokter sejarah atau filsuf sejarah tetapi pada hakikatnya yaitu memori kemudian narasi kemudian meaning structure kemudian ada interpretation itulah sejarah karena itu kita bermanuver di dalam di dalam pemahaman sejarah itu sehingga kita berhak untuk melakukan berbagai macam maneuvering terhadap pemahaman bahkan fakta sejarah itu juga dulu waktu saya dilipi masih baru-baru itu diajari ada barang namanya fakta sejarah tapi 20 tahun kemudian saya kemudian fakta sejarah itu yang bagaimana omong fakta itu juga kriasi kita kok mungkin saya nanti dikondem jadi terlalu postmodernis enggak juga saya percaya juga bahwa ada yang namanya dalam pengerjalan F nya itu F kecil saja tidak sesuatu yang tidak bisa berubah karena barang yang interpretasi kita terhadap G30S itu bisa juga menjadi fakta dalam pengertian itu nah saya ingin mengawali itu agar supaya kita tidak menjadi fundamentalis sejarah ada fundamentalis Islam atau agama fundamentalis environmental ada fundamentalis feminis ada juga fundamentalis sejarah juga bukan berarti juga saya mengajak Anda menjadi relativis juga tapi at least saya ingin mengajak bahwa perspektif-perspektif di dalam Bapak Habis Sejarah apakah itu tentang PKI apakah itu tentang kemerdekaan dan lain sebagainya itu akan sangat banyak yang akan bisa membantu kita untuk maju ke depan tinggal kita memilih yang mana nah ketika saya membaca buku ini nah saya mohon maaf tadi seolah-olah saya ikut serta di dalam apa projek yang raksasa ini sama sekali saya tidak ikut apa-apa disini saya hanya ikut diskusi di Cornell dan Madison ya dengan teman-teman MW istilahnya MW itu bukan dagang ya bukan MW itu apa mengembangkan wawasan singkatannya nah saya ikut dua kali dan memang hanya dua kali itu diskusi MW itu ya di Cornell dan Madison dan ikut dalam diskusi dengan Pak Ben dan lain sebagainya termasuk yang paling memorable itu diskusi dengan Bill Liddell karena saya tidak pernah lihat ada orang ekspert seperti Bill Liddell begitu selesai ngomong di-ayeli oleh semua mahasiswa Indonesia yang ikut disitu satu pun tidak ada yang percaya kecuali dia sendiri dan memang benar seperti kata Robo-Baskoro tadi selesai acara MB itu kemudian kita 98 Suhartanya jatuh padahal dia menggebu-gebu mengatakan seolah-olah Suhartanya itu sudah aduh sudah begitu dasar nah itu kenangan saya disitu tapi untuk buku ini memang Robo-Baskoro yang paling berjasa termasuk di dalam merumuskan apa isinya jadi saya minimum saja di dalam hal ini yaitu menjadi penggembira nah tapi saya juga harus mengatakan bahwa isi buku ini yang sangat saya kagumi dan menurut saya punya meaning dan sangat memorable dan interpretasi saya juga bisa sangat positif untuk negara kita ini adalah tulisan-tulisan atau wawancara sebetulnya ini hasil wawancara dari Profesor Sartono kemudian dari Pak Ben Anderson lalu Pak Kehin dan yang terakhir itu dari Anudan Left bagi saya pembacaan sejarah mengenai Indonesia dari beliau-beliau itu bagi saya jadi jangan diikuti saya tapi bagi saya ini the most powerful reading of Indonesian history dalam buku ini karena bisa menggugah saya untuk melihat mempelajari atau kalau istilah Mbak Sita tadi mencari relevansi jadi saya meng-create meaning saya mengenai sejarah Indonesia dan saat ini dan ke depan itu dari bacaan-bacaan misalnya dari Pak Kehin itu yang saya betul-betul sangat relevan dengan sekarang adalah ketika beliau di at the end of his statement mengatakan bahwa di dalam menjawab pertanyaan kontroversi di dalam sejarah keberdekaan apa perjualan keberdekaan itu mana yang lebih berperan diplomasi atau perjuangan persenjata yang menarik kalau dalam bahasa saya gerakan masyarakat sipil yang mempunyai elan untuk melakukan perubahan besar di dalam bangsa Indonesia maka mau diplomasi atau mau pakai tentara dan apalah berilihawan atau pejuang bersenjata yang bersenjata doesn't matter at all nah kenapa saya paling tersentuh dengan statement ini karena relevansinya kalau menggunakan istilah dari Mbak Sita adalah sekarang ini apa sebetulnya yang akan kita pakai sebagai the very base of our struggle kalau menurut saya ada tiga yang betul-betul harus kita apa namanya pegang saat ini karena dalam situasi dan konteks yang ada di Indonesia saat yang pertama adalah the very notion of nationalism perkara apapun yang nanti kita bisa diskusikan interpretasi kita tentang nasionalisme itu silahkan tapi bagi saya ada sesuatu yang hilang di dalam masa ini dan yang sangat penting nationalism salah satu kemudian yang kedua adalah tentu tidak mungkin tanpa membicarakan cita-cita dari kemerdekaan yaitu bagaimana membangun masyarakat yang adil dan makmur terutama pada tataran kesejahteraan ekonomi yang sekarang ini betul-betul mengalami krisis apalagi setelah 10 tahun dipegang oleh SBY dan Pak Jokowi sedang mencoba mendantaninya ini yaitu masalah ketimpangan dan bagaimana kesejahteraan kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting dari hal yang saya pelajari ini yang bisa menggerakkan itu adalah demokrasi jadi nasionalism social justice terutama dalam bidang memerangi ketimpangan dan kesejahteraan dan kemudian demokrasi jadi tanpa tiga itu maka upaya kita untuk mencari relevansi sejarah dan lain sebagainya saya kira tidak tidak terlalu akan apa namanya tajam kenapa nasionalism karena bagi saya di dalam lingkungan strategis global maupun regional maupun nasional ya sekarang ini memang untuk konteks Indonesia basis nasionalisme itu sangat karena DNA kita itu menurut Romo Baskara tadi adalah majemuk dan tentu saja ini juga konsisten dengan perjuangan nasional sejak lama bahwa tanpa ada keterkaitan imagine community menurut Pak Ben dan juga semacam perasaan bersama maka kita juga tak akan sangat sangat gampang dipengaruhi oleh fenomena globalisasi yang demikian menciptakan blur atau ketidakjelasan positioning ya bahkan orang yang paling mengutuk nasionalisme karena itu dianggap sebagai satu yang yang arkaik dan lain sebagainya pada akhirnya akan tetap percaya kepada satu manifestasi dari nasionalisme yaitu nation state suka atau tidak suka masih relevan oleh karena itu literatur tentang nasionalisme dan versus globalisme sekarang ini selalu akan dua itu bukan di pertentangan vis-a-vis tapi bagaimana dua-duanya itu bisa saling mengisi melakukan kritik karena dua-duanya bisa saling mengkritik tapi kemudian menciptakan satu sintese sehingga nasionalisme tetap menjadi akar tetapi juga tanpa harus bervisi yang bersifat apa namanya fobia atau xenofobik dan lain sebagainya dan untungnya kalau kita belajar apa tentang nasionalisme Indonesia kita mempunyai banyak dokumen yang menunjukkan bahwa pandangan para founding fathers kita tentang nasionalisme justru sangat apa sangat dialektikal antara apa kepentingan-kepentingan yang bersuat primordial dengan juga visi kemanusiaan yang kedua tentu tadi saya katakan masalah ketimpangan saya kira di dalam seluruh apa aspek yang dijelahkan oleh para sejarah terutama oleh Pak Dan Lev itu persoalan membangun ekonomi dan keadilan itu menjadi salah satu persoalan yang sangat besar bahkan sampai sekarang tetap menjadi tantangan yang terbesar Bung Karno tidak pernah membangun ekonomi Pak Harto membangun ekonomi tapi menggunakan model oligarki sekarang pasca reformasi saya yakin Mas Harwip yang kritis terhadap kapitalisme mungkin share sama saya bahwa oligarki juga masih menjadi apa namanya kekuatan yang luar biasa sehingga ketimpangan ekonomi kita menjadi sangat nyata dan bahkan makin lama makin nyata karena kekuatan ekonomi kapitalisme dunia itu kita tidak menolak istim pasar tetapi ada cara-cara yang barangkali bisa dikembangkan di Indonesia apakah akan meneruskan di navian ekonomi dan lain sebagainya dan salah satu musuh dari itu tentu adalah korupsi tanpa ada masalah seperti itu tidak mungkin kita begitu sulit memerangi ketimpangan pendapatan yang Pak Jokowi sekarang sudah agak lumayan bisa menurunkan gini rasio walaupun tidak banyak dan kemudian membangun lagi infrastruktur yang sudah lewatkan berapa lama dan lain sebagainya tapi paling tidak itu ada jalannya nah yang terakhir demokrasi kita itu memang harus kita akui ya mau tidak mau bahwa secara kuantitatif dan menggunakan indikator-indikator formal demokrasi parska reformasi ini di Indonesia itu berhasil sampai tahap formal demokrasi atau yang disebut procedural demokrasi tetapi kalau substantif demokrasi kita masih belum sampai pada tataran apalagi yang disebut sebagai apa terkonsolidasi sayangnya demokrasi kita ini menurut pendapat saya ya secara elektoral formal itu justru mengalami degradasi karena apa karena salah satu aktor yang paling utama dalam sistem demokrasi itu ternyata tidak pernah mengalami reformasi yaitu partai politik semua-mua di Indonesia pasca reformasi at least secara formal ada juga yang substantif mengalami reformasi DNI Polri itu paling jelas mengalami reformasi secara substantif dan menjalankan reformasi birokrasi pemerintah mengalami reformasi DPR juga more or less secara formal mengalami itu tetapi DPR itu kan hasil daripada barang yang namanya partai politik nah partai politik tidak pernah mengalami reformasi yang substantif bahkan prosedur pun masih sama jadul partai politik Indonesia sekarang ini dengan yang zaman zaman sebelumnya itu malah cenderung agak mengalami semacam fosilisasi silahkan saya saya kadang-kadang malah menyebut konstipasi politik ya tahu kan konstipasi kan gak bisa ke belakang itu kan ya itu gak bisa melahirkan sesuatu yang yang apa namanya yang betul-betul terobosan Golkar itu kenapa bisanya cuma splinter kemudian begitu-begitu ya karena di dalamnya walaupun besar walaupun SDM-nya baik-baik tapi sama sekali tidak ada ide di dalam jadi ide itu betul-betul barang langka di dalam partai politik namanya Golkar tetapi in general partai politik Indonesia itu adalah problem yang paling besar menurut saya untuk demokrasi yang kedua di dalam demokrasi itu saya tadi ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Mas Harwip yaitu persoalan ideologi zaman Pak Harto mungkin Anda gak setuju sama saya tapi saya akan mengatakan bahwa setidak-tidaknya rezim order baru berhasil membuat Pancasila menjadi hegemonic ideologi secara formal dipakai semua diakui semua ada pendidikan Pancasila walaupun kita suka nyinyir tapi ada nah seharusnya projek hegemoni Pancasila itu dilanjutkan dengan deepening maknanya jauh lebih bagus bukan prosedural lagi tapi justru tidak ada tadi dikatakan oleh Mbak Sita dengan sangat baik bagaimana orang menjadi terasing dengan Pancasila itulah kenapa ada opening bagi alternative ideology yang namanya Islamism dan the kind of Islamism yang paling menarik adalah the kind of Islamism yang mengajarkan takfiri dan jihadi kenapa karena ideologi takfiri ini menjadi jelas siapa lawan dan siapa kawan kalau anda tidak sama dengan apa pandangan saya mengenai teologi anda langsung masuk neraka dan karena teologi itu adalah mengilhami perbuatan kita termasuk menghadapi musuh maka anda juga termasuk bagikan dari musuh nah anak-anak muda itu dan ini sudah dibuktikan dalam banyak riset di Eropa kenapa tertarik kepada ideologi takfiri seperti yang disebarkan oleh Al-Qaeda ISIS sekarang jamaah Islam dan lain semuanya di Indonesia justru karena mereka punya appeal anak-anak muda di Eropa itu dan di Amerika kenapa banyak yang terpengaruh karena mereka diberikan sesuatu challenge untuk changing the world yang tidak adil anda kan lihat semua gerakan takfiri apakah HTI apakah ISIS selalu menganggap the enemy adalah injustice perpetrated capitalism perpetrated by dictatorship dan lain sebagainya nah dibawa di dalam konteks Indonesia sekarang ini di kalangan anak-anak muda yang sangat terasing dari Pancasila tadi itu maka alternatif ideologi ini menjadi lebih menarik orang komunis juga sudah tidak laku ya apa namanya otoriterisme militer tidak laku juga jadi ini adalah ada alternatif ini oleh sebab itu sangat tidak terlalu mengagetkan kalau riset survei dan apapun di Indonesia menunjukkan anak-anak muda itu makin apa terekspos dan gampang dipengaruhi oleh ideologi-ideologi Islam radikal takfiri dan jihadi dan kenapa posisinya malah bukan di sekolah-sekolah agama tapi di dalam perguruan tinggi seperti ITB UI UGM UNER IPB Walali Waskabihim karena memang generasi atau apa namanya young educated person terutama yang sekolah pada jurusan-jurusan eksakta science dan engineering itu terbiasa berpikir linear ketika dia diberi ajaran-ajaran dogmatik ideologi alternatif takfir itu mereka memahami juga seperti rumus matematika tidak dipertanyakan sementara kalau yang diberikan itu polro pesantin di EYELI pasti baru mengembangkan satu pandangan saja sebentar itu dalilnya bagaimana lalu asbab nuzulnya bagaimana lalu siapa yang bicara ini dari madhab mana terus-menerus kalau diajarkan di ITB di UI dan lain sebagainya oleh para ustad-ustad Islamis tadi itu tidak ada pertanyaan kayak begitu malah membaca ayat itu seperti rumus matematik ya Al-Ma'idah 51 dilarang mengangkat orang bukan muslim sebagai apa namanya pemimpin ya kata pemimpin itu ya sudah rumus seperti kalau mengatakan hukum arsimedes itu bagaimana inilah sebabnya dimana-mana di seluruh dunia Eropa Afrika Asia terutama negara-negara yang mayoritas muslim itu organisasi-organisasi takfiri dan gerakan-gerakan jihati sangat populer didukung oleh the kind of generation yang educated di dalam science and technology Anda lihat yang namanya Osama Ben Laden itu lulusan apa engineering dia dalam bidang kalau saya tidak salah pembangunan teknologi transportasi kalau saya tidak salah atau selain itulah pokoknya begitu-begitu nah karena itulah yang menjelaskan kenapa ITB kenapa IPB dan lain sebagainya beda dengan UIN ada juga sih UIN yang kena gitu-gitu tapi more or less beda pendekatan mereka nah itu sebabnya maka kita memang harus melihat masalah ini sebagai persoalan yang sangat serius masalah ideologi yang dikatakan mas Harwib tadi itu nah oleh karenanya kalau tadi kita melihat apa yang dikeluhkan oleh Mbak Sita tadi itu tantangan generasional untuk mencari relevan ya kita harus mampu memang untuk membaca sejarah ini dan menggunakannya di dalam wacana-wacana yang konkret dengan medium-medium yang ada saya bukan mau menyombong tapi saya sendiri tiap hari itu berhubungan dengan yang namanya pembaca media sosial ya Facebook saya saja mungkin sudah sekian puluh ribu apa namanya viewers Twitter saya per hari ini juga sekian blog juga seperti itu jadi tiap hari saya bersinggungan seperti itu ya bahwa dalam diskusi kadang-kadang muncul kemarahan kemarahan kejengkelan yaitu risiko risiko dia dan risiko saya tetapi paling tidak ya itulah yang harus kita katakan apa yang dilakukan oleh para syndicate saya kira memframe itu di dalam proses berdiskusi di dalam dunia cyber seperti ini adalah one of the best alternative sebab kalau Anda tidak ikut disitu maka mereka yang akan menguasai najatul ulama online itu pernah melis berapa jumlahnya portal-portal takfiri dan jihadi dibanding dengan yang moderat 208 beberapa bulan yang lalu yang bangsa begitu-begitu itu yang isinya radikal dibanding dengan mungkin sekitar 20-an yang moderat apalagi kalau Anda banyak viewernya bandingkan viewernya arrahma.com dengan viewer dari bnpt.go.id portal-nya bnpt badan penanggulangan nasional penanggulangan teroris mungkin bnpt itu dilihat dua orang arrahma dilihat dua ribu orang pada saat yang sama ya bagaimana isinya cuma SK dan lain sebagainya sementara kalau arrahma isinya waduh tawaran mulai dari tawaran Anda dibayar sampai Anda masuk surga sampai Anda dapat sekian banyak orang bidadari dan lain-lain kalau bnpt baca itu langsung ngeri saja ini nanti akan Anda begini jadi tidak menarik sama sekali tidak ada counter wacana yang betul-betul mampu untuk memframe persoalan-persoalan yang konkret yang dihadapi demokrasi nasionalisme dan masalah kesejahteraan ini di dalam satu statement atau satu framework satu wacana yang menarik untuk anak-anak muda milenia dan saya juga melakukan hal ini untuk anak saya alhamdulillah anak saya cuma satu orang jadi saya bisa mengontrol habis-habisan anak saya perempuan sekolah di Amerika sekolahnya science lagi tetapi kalau dia menulis di blog saya mengenai masalah apa politik masalah keagamaan masalah pluralisme banyak orang yang sangat senang karena apa karena dia merepresentasikan the kind of new generation yang juga pluralistik kosmopolitan tapi at the same time sangat mencintai negaranya dan dia pendukung Ahok to boot itu sudah jelas jadi waktu Ahok kalah itu ada vijil di California ikut dia jauh-jauh nyetir apa segala rupa itu jadi seperti-seperti ini juga bisa dilakukan tapi memang saya tidak akan bosting atau membuat satu frame bagaimana mengajarin anak karena anak itu keluarga itu punya spesifikasi sendiri-sendiri saya mengajarinya mulai dia sekolah pre-school sampai sekarang jadi kalau saya mau membuat template tidak akan ada yang bisa mengikuti dan anak saya cuma satu kalau ada Anda punya anak sepuluh waduh berat sekali makanya ya take it or leave it saja apa yang saya omongkan ini bahwa kita bisa melakukan membangun generasi memang kalau yang diinginkan oleh Mbak Sita memang kita memperlu effort yang sangat besar saya sekarang sebagai orang yang agak keen dengan masalah deradikalisasi sampai pada kesimpulan bicara kepada teman-teman sekarang ini bukan hanya proyek atau program deradikalisasi we have to have the kind of national movement on deradikalisasi sudah harus berbentuk gerakan nasional karena ancaman dari deradikalisasi itu sudah dari radikalisme sudah luar biasa bukan cuma omong-omong di facebook anak-anak sekolah di taman kanak-kanak itu loh sudah diajari bagaimana menjadi takfiri sehingga teman-temannya dibully karena dia ini bukan seagama sudah sampai segitu kalau itu kemudian menunggu proyek menunggu budgetnya ada dan lain sebagainya ya selak gede anaknya tidak bisa harus movement oleh karena itu deradikalisasi yang saya tulis dalam buku saya itu adalah deradikalisasi yang ber berbasis pada masyarakat sipil kebetulan saya juga punya pesantren di di kampung saya yang tidak ada di peta dunia itu tetapi juga dipakai untuk menyebarkan gagasan-gagasan anti-radikalisme anti-radikalisasi dan anti-gerakan radikal ya itu jawabannya jadi bukan tidak ada nah inilah sebabnya saya sangat menyukai statement kesimpulan dari Profesor Kehin bahwa tanpa ada movement yang menyatukan untuk melakukan perubahan besar maka tidak mungkin yang namanya perjuangan bersenjata maupun diplopasi akan menghasilkan perjuangan keberdekaan sekarang tantangannya berbeda kita sudah tidak akan merebut kemerdekaan tetapi bagaimana menghalang-halang atau membenduk ideologi radikal kemudian mengembangkan demokrasi dan lain sebagainya itu ya harus begitu juga harus ada the kind of movement nah sekarang masyarakat sipil kita bagaimana dalam soal yang seperti ini ya tentu saya tidak bisa mengatakan secara general tapi saya yakin bahwa ada kantong-kantong merkirakan yang masih kita bisa harapkan terjadi tentu kita juga berharap bahwa pemerintah itu paham persoalan ya repot kadang-kadang pemerintahnya juga gak paham persoalan akhirnya malah berebut gak karu-karuan seperti tadi malam itu bagaimana politik direduksi hanya menjadi kepentingan 2019 siapa yang akan boleh nyalon dan siapa yang nanti tidak boleh nyalon kan mengerikan bangsa ini kalau dilihat dari situ dan itu Pak Danlev sangat jelas mengkritik persoalan yang waktu tahun berapa itu Pak Danlev tahun 50an waktu guided demokrasi mulai muncul itulah yang diadres beliau jadi beliau gak percaya bahwa orang Indonesia ini gak bisa ini gak bisa itu semua bisa dilaksanakan tetapi kepemimpinan yang betul-betul enlighten dan juga mampu untuk memahami persoalan yang di apa namanya yang dihadapi sekarang jadi itulah hasutan pedah buku saya ya dan saya tidak tahu apakah ini sudah sudah menjadi frame atau malah frame yang bengkok-bengkok tapi sekiranya ada manfaatnya ya itulah tapi sebagai catatan akhir buku ini akan saya pakai untuk mengajar di universitas dimana saya mengajar karena ini banyak sekali yang bisa dipakai untuk menjelaskan situasi yang sekarang dengan ya mungkin membalik apa narasi-narasi sejarah yang sudah ada ya saya juga setuju dengan mas Harwip bahwa ya tidak semua yang diproduksi Amerika ini harus kita ikuti tapi paling tidak kita punya inilah ya punya semacam pembanding saya juga misalnya kritis terhadap tulisannya Pak Ben ya ketika beliau mengatakan intelektual itu baru ada tahun 70 karena waktu itu sebelumnya tidak ada orang lulusan universitas waduh kalau cara berpikirnya intelektual itu hanya orang yang sekolahan nah terus bahwa dan lain sebagainya itu letaknya dimana ya tapi ya itulah pandangan dari apa Pak Ben dan saya kira saya respect banget karena mungkin yang dimaksud beliau itu adalah orang terpelajar intelijensia bukan bukan intelektual jadi orang terpelajar educated person which is oke dan lain sebagainya ada juga kritik-kritik yang seperti namanya juga orang belajar karena ya saya yakin Pak Ben juga apa nama tadi Mas Harwip Pak Ben juga agak mengkritik dirinya sendiri jadi ya sah-sah saja mungkin provokasi saya tadi juga bisa dikritik dari berbagai macam posisi tapi saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Pak Aesikam luar biasa tentang nasionalisme social justice dan demokrasi saya melihat presuposisinya kan disini bahwa negara adalah negara kesejahteraan welfare state saya kalau boleh memproblematisir jangan-jangan masalahnya adalah justru karena kita terlalu welfare state gitu karena saya pikir misalkan dari tulisan-tulisan Anthony Giddens kritiknya sudah menunjukkan dimana kurang atau masalah dari welfare state ini dan misalkan dari karya-karya Kaniska Jaya Surya dari profesor international relation dari Murdoch dia juga sudah menunjukkan kalau ada perkembangan lebih lanjut dari welfare state ini misalkan namanya regulatory state gitu jadi saya lihat ada asumsi akademis seperti itu dan yang terakhir dari pemicu Pai Kam juga sedikit sharing saja disebut soal parpol kami punya pengalaman diskusi dengan MPR tentang GBHN waktu itu wacananya jadi ada wacana MPR mau memunculkan kembali GBHN sebagai kekuasaan tertinggi gitu ya dalam diskusi kemudian ada tanya jawab dengan anggota MPR dan kami para akademisi hukum di Bandung dan lalu muncul satu pertanyaan dari salah satu dosen di fakultas hukum di Bandung bertanya gitu ya mungkin iseng bertanya ya tapi jawaban dari salah satu anggota MPR ini yang buat saya pribadi pulang-pulang tuh bengong gitu jadi ditanya siapa sebenarnya yang berkuasa di negara ini siapa sih penguasa Indonesia siapa kekuasaan tertinggi ada di mana itu kan problemnya ketika membicarakan GBHN rakyat kah atau siapakah lalu saya pikir nyeletuk sih salah satu anggota MPR yang menjawab ini celetukan-celetukan yang tapi saya pikir muncul dari hatinya yang paling terdalam dia bilang kalau kalau ditanya siapa yang berkuasa di Indonesia ini dia bilang ya para pemimpin sembilan atau sepuluh partai politik terbesar di Indonesia itu mungkin celetukan iseng tapi ya saya pikir itu menunjukkan apa yang disampaikan oleh Pak Hikam tadi sedikit sharing dan penyakitnya adalah sebetulnya kan masalah korupsi jadi itu yang membuat semuanya hancur seperti ini dan dari para pembicara tadi saya tidak melihat adanya sebuah optimisme gerakan optimisme bahwa Indonesia itu bisa jaya karena apa karena tadi disebutkan bahwa kita ini adalah mental berjuang jadi gak usah takut kita bisa survive karena kita mempunyai kebudayaan mempunyai kearifan lokal dan yang penting sekarang ini yang terus didorong adalah yaitu tadi untuk menghilangkan partai politik yang korupsi orang-orang yang korupsi itu harus disingkirkan karena kita kekurangan tokoh hilang semuanya yang kebetulan sekarang ini tokohnya sangat baik Pak Jokowi dan itu pantas untuk didukung juga menyadari bahwa kita sebetulnya bangsa yang berbineka dalam ragam budaya Nusantara tetapi sesudahnya itu kita tidak benar-benar menggali dan mempertahankan budaya itu karena banyak sekali saya saya menyatakan begini karena gini di satu sisi itu betul bahwa orang-orang yang mau berjihad itu karena kemiskinan dan kemiskinan itu cara mengatasi kemiskinan itu dengan mereka berjihad untuk jadi kemiskinan itu mereka salahkan kepada tadi yang seperti saya lupa siapa yang menyatakan Pak Harwip atau Pak Hikam menyatakan bahwa itu karena apa kapitalisme karena liberalisme karena orang-orang yang kafir gitu bahkan mereka juga mengkafirkan yang Islam dan mereka bersedia untuk berjihad dan saya melihat itu justru dari cerita teman saya yang dulu aktif di tahun 98 menjadi anggota atau ketuanya dari tim Cari Fakta dia sekarang sibuk untuk memberdayakan membuat taman bacaan di daerah kumuh hanya dari sekitar Jakarta dan itu sudah 10 tahun yang lalu dan dia mengatakan anak usia 10 tahun kelas 3 kelas 4 SD dalam waktu 30 menit bisa membuat bom jadi ketika ada bom kampung Melayu saya teringat dia dan saya kontak dia saya bilang ini kayaknya yang kamu cerita itu tapi di lain sisi saya melihat bahwa kelas menengah atas Indonesia itu gak punya akar budayanya kok mereka bangga kalau gak oh saya udah gak bisa ngomong dari menado oh saya udah gak bisa ngomong bahasa menado oh saya udah gak bisa ngomong bahasa Jawa sehingga ketika mereka melihat saya anak Jakarta besar di Jakarta bisa bahasa Jawa Inggil Kromo Inggil dan bisa bahasa Jawa-Jawa Timur dan lain sebagainya mereka heran saya bilang itu persoalan bahasa kita bisa belajar nah dari sini saya melihat bahwa sebetulnya ada gap yang besar dan ini hasil dari mau dibilang siklus 70 tahun mau dibilang apa tetapi saya melihat kalau kita tanya kepada masing-masing dari kita misalnya yang Jawa siapa yang pernah nonton wayang sampai subuh di Taman Mini saya yakin gak banyak anak Jakarta yang nonton kayak gitu ya sebaliknya siapa yang dari Minang yang masih paham apa itu artinya selendang di atas kepala sampai ada sebuah tarian mengatakan selendang api nah saya tidak apa pernyataan saya saya tidak setuju bahwa Pancasila itu sungguh-sungguh dipahami oleh bangsa Indonesia dan Pancasila di masa Soeharto hanya digunakan untuk mengindoktrinasi ya untuk mengeliminir siapa yang dulu atau siapa yang anaknya orang-orang PKI itu jadi seolah-olah PKI dicap sampai tujuh turunan mungkin jadi kalau dia anak PKI gak boleh jadi pejabat gak boleh pegang ini gak boleh pegang itu dan di ruangan ini ada contohnya saya tahu ya bisa dipasingkan ya sebentar yang kemudian adalah saya mau mengatakan kita baru mencari makna tentang Pancasila ketika 1 Juni beberapa tahun yang lalu ada saya tahu itu Gunawan Muhammad dan kawan-kawan mau menyatakan itu hari kesaktian hari lahir Pancasila diserbu oleh kelompok radikal dan disitu kita seperti ada trigger untuk mengingatkan kita bahwa kita harus memang betul menggali Pancasila bukan bagian dari indoktrinasi bukan bagian dari kepentingan negara tapi negara ini memang hanya yang dipikirkan itu tadi politik politik itu hanya dilihat seperti para Indonesianis itu saya senang Harwi menyebut dua nama Indonesia yang selalu menggali tentang Indonesia kita gak pernah benar-benar kok menggali tentang diri kita sendiri dan mewacanakan itu menjadi diskursus atau narasi besar kita kita bergantung sama bule-bule itu ini juga sebetulnya catatan paling penting saya garis bawahi kalau kita mau menyadari bahwa kita gak pernah menghargai karya anak bangsa sendiri yang cukup telak untuk menganalisis diri kita sendiri kita selalu bergantung sama analis-analis yang Cornell lah yang Harvard lah dan seterusnya atau dari Belanda dan seterusnya sehingga kita gak pernah kembali ke akar kita sendiri apapun itu mau budaya mau diskursus atau apapun apakah welfare state ini yang justru menyebabkan kita kacau nah saya tidak tahu apakah Indonesia sudah betul-betul pernah mempraktekan welfare state saya yakin bahwa kalau kita lihat sampai order baru sampai sekarang ini itu hanya omongan aja pernah welfare state atau paling jauh itu kebijakan kebijakan di atas kertas prakteknya kita ini adalah kapitalisme predator yang kita laksan apalagi apalagi kalau kita lihat saya kan mengajar masalah-masalah politikal strategik elit kelompok elit strategis memang ada perubahan-perubahan susunan dan struktur dari elit tapi kalau kita lihat sekarang itu yang paling powerful adalah oligarki coba dari partai yang ada di sekarang di DPR berapa orang ketua partainya yang sekaligus adalah konglemerat saya kira kalau kita bicara Indonesia ini dalam pengertian yang seperti di skandinavia itu saya yakin itu belgede saja not even close to that oleh karena itu ya kita harus fair lah saya tadi mengatakan kita tidak anti kepada ekonomi pasar kan tetapi the notion bahwa Indonesia ini adalah negara yang welfare ya harus kita laksanakan saya sangat sepedapat dengan dan left yang mengatakan bahwa narasi apa namanya keadilan sosial ini menjadi salah satu inti di dalam perjuangan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan tetapi sayangnya tidak pernah betul-betul diikuti secara konkret nah ada negara-negara yang kita bisa kita bisa pakai sebagai best practices dalam hal ini tidak usah ikut Venezuela ya zaman siapa itu namanya itu Hugo Savez dan lain-lain itu kita punya platform tersendiri kemudian Pak Ibnu ya optimis silahkan saja tapi kalau optimis itu tidak ada dasarnya ya kan apa mas otopis atau apa namanya ya saya justru saya bekerja ini karena optimis makanya saya tidak pindah ke Arab Saudi justru karena ini jadi never question my optimism kalau saya melakukan kritik justru orang yang tidak merah mengkritik berpretensi kita harus buat gerakan optimis jangan-jangan dia sendiri yang sama sekali tidak optimis sehingga merekrut banyak orang untuk jadikan teman menurut saya kita harus harus kerjakan dulu deh ya dan kemudian buktikan bahwa kita memang sesuatu ya kekurangan tokoh ya tokoh apa ini tokoh buku tokoh kelontong tokoh apa yang dimaksud kalau menurut saya ya kadang-kadang kita ini memilih tokoh sendiri juga tergantung apa yang kita suka jadi kemudian melakleru kabeh bukayatri ya ya yang saya maksud order baru berhasil menghegemon itu tadi saya katakan tidak pada substansinya karena substansi memang kita bisa pertanyakan ya tapi bahwa pada satu historical period tertentu 32 tahun kata Pancasila itu bisa menjadi buah bibir dan kemudian dipakai sebagai sesuatu common apa language di dalam perpolitikan itu itu faktual ya saya pernah mengkritik ketika saya jadi anggota DPR Komisi 1 zaman Pak SBI saya bilang saya tidak pernah mendengar melihat di dalam pidato-pidato pejabat termasuk presiden kata Pancasila itu sering diucapkan ya adanya program ini program tapi kata Pancasila mungkin agak klise ya mengatakan Pancasila tapi itu adalah salah satu the way you communicate with people dan menurut beritanya dari teman-teman omongan saya itu dibawa dirapat di binagraha pada waktu itu dan semuanya setuju bahwa memang kita ada problem dengan masyarakat seperti itu Alhamdulillah ya tetap aja tidak diomongkan lagi setelah setuju tadi nah sekarang ini ada yang namanya UKP PIP nah tentu itu saya melihat secara positif jangan-jangan ini adalah salah satu upaya membuat hegemonik lagi tapi dengan yang lebih substantif saya menulis di Facebook saya jangan sampai UKP PIP ini nanti adalah badan sertifikasi Pancasila percuma kalau cuma jadi kita sudah harus beranjak pada yang lebih substantif ya kalau soal berjihad karena kemiskinan dan lain-lain ya itu itu retorika menurut saya itu hampir tidak bisa kita menteris bahwa orang miskin itu pasti kemudian melakukan jihad itu kok saya kok malah agak nagu sekarang karena Ben Laden itu orang kaya yang luar biasa itu malah bersponsori yang kayak begitu-begitu jadi motivasi yang penting itu malah ideologi kalau yang ditanamkan mulai dari bayi mulai dari kecil ekonomi dan lain-lain itu memang penting sekali tapi tetap faktor pendukung itu menurut saya nah Pak Sohantaro saya sangat setuju saya pernah ngomong di WA-nya grupnya MB Promo Paskoro ini buku ini harus dilanjutkan yaitu membuat MB yang berikutnya yang mengajukan buku tapi saya wanti-wanti yang nulis orang Indonesia tok bukan ahli sejarah asing orang Indonesia yang kedua harus ada perempuannya ya sebab kalau enggak itu namanya tetap history bukan her story ya jangan ya saya protes juga pada Mbak Sita jangan dikira saya bukan feminis saya lebih feminis jadi feminis feminis vulgar itu saya itu saking feminisnya itu diskriminatif sampai kalau di universitas saya yang bisa saya bimbing skripsinya hanya kalau pahasiswi perempuan kalau yang laki-laki sorry aja nanti aja hanya perempuan yang yang sah menjadi bimbingan saya kenapa Pak Ika karena umumnya anak perempuan itu lebih pinter daripada laki-laki hanya karena tidak dikasih kesempatan mereka seolah-olah tidak pinter padahal valediktorian dimana-mana itu mayoritas adalah perempuan nah tentu ada subjektivitas saya karena anak saya juga perempuan begitu tapi saya termasuk yang mengklaim diri saya sebagai feminis tapi saya bukan fundamentalist feminis oke silahkan Mas Harwit silahkan Mas Hita singkatan saja karena banyak apa yang saya ingin sampaikan sebetulnya sama dengan Gus Hik jadi kalau kita welfare state maka kita perlu pertanyakan sejauh mana sih kata-kata welfare state ini jangan-jangan hanya retorika politik saya baru mulai merasa ada sedikit rasa-rasa welfare state ini setelah ada BPJS yang relatif merata walaupun masih kelas 3 tapi itu sudah mulai ada jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat secara luas tapi it's just a start belum merupakan kalau kita pikir Skandinavia tadi yang Gus Hik bilang jauh apalagi pembayar pajak kita jumlahnya sangat kecil dari mana ngeri juga sebetulnya kalau kita bicara welfare state kemudian siapa yang akan bayar karena lebih banyak orang yang tidak membayar pajak dibandingkan yang membayar pajak kemudian dalam konteks gerakan optimisme tadi sama dengan Gus Hik kalau ini ada semacam apa ya paradigma kalau kita mengkritik itu artinya kita tidak sayang kalau kita khawatir kita tidak sayang kita tidak optimis mungkin itu kita perlu balik paradigma itu bahwa kita optimis tapi kita juga melihat apa tantangan-tantangannya jangan optimis buta karena tadi malam dalam diskusi bersama diplomat itu ada yang Indonesia oh saya masih optimis karena kita sharing concern ya khawatiran dengan eksklusifisme agama yang terjadi sangat kuat akhir-akhir ini dan saya katakan saya berterima kasih pribadi pada Pak Ahok karena Pak Ahok berani running sebagai gubernur sehingga kelihatanlah wajah-wajah yang tadinya tertutup topeng-topeng make up tebal mengatakan bahwa mereka nasionalis dan sebagainya ternyata loh loh gitu kan kita semuanya terkejut-kejut tapi paling gak sekarang petanya agak sedikit jelas oh berarti yang harus diwaspadai itu modelnya yang mungkin kurang lebih kayak begini gitu loh jadi kita perlu melihat gelas optimisme itu dengan yang separuh full dan separuh kosong dua-duanya karena gelas segini yang kita lihat cuma penuh ya kita akan miss ini melihat tantangan-tantangan bagaimana kita menangani tantangan-tantangan radikalisasi atau eksklusifisme basis agama sekarang ini nah kemudian dari konteks yang tadi Gayatri sampaikan saya agak gak setuju bahwa kemiskinan sebagai pemantik saja karena dari banyak cerita-cerita bahkan yang dibuat oleh Nurhuda mengenai jihad selfie kemarin itu yang ada justru kesenjaga apa kekosongan ketokohan dari si individu tersebut khususnya mereka di kalangan orang muda hubungan keluarganya kurang harmonis dalam arti komunikasi orang tua dengan anak itu kurang baik biasanya kan kalau ada sebagai orang tua kan ngerasa lu kan anak gue lu harus ngikut apa kata gue jadi akhirnya tidak ada pembicaraan yang terbuka dan sekarang dengan dunia-dunia gadgeters ini kemudian anak-anak kurang mampu melakukan komunikasi orang tuanya juga komunikasi yang masih zaman model bahala kita sulit sekali melakukan disiplin positif senangnya disiplin negatif karena itu relatif mudah itu sebetulnya menjadi pemantik jadi kehilangan sosok ayah kehilangan sosok ibu jihad selfie membuktikan bahwa karena dia teringat betul-betul dengan ibunya akhirnya yang dia tadinya sudah mau berjihad dia mundur tidak jadi karena dia ingin membahagiakan ibunya jadi hal-hal narasi-narasi seperti itu sebetulnya ada jadi tidak hanya necessarily mungkin kemiskinan ada tetapi tidak dalam konteks orang muda kalau studi memperlihatkan dia tidak begitu dominan Wahid Institute kalau tidak salah juga sudah melakukan studi yang sama dan yang penting dari konteks semua ini tadi sudah digambarkan yang Amerika diganti Indonesia itu ya Gus Hik tadi sudah mengatakan zaman Pancasila Soeharto dulu saya juga mengatakan hal yang sama langsung saya dihajar orang sekampung saya bilang zaman Soeharto dulu Pancasila itu bagus bagus dari konteks bahwa itu terus-menerus secara artefak kita kan saya tidak tahu berapa banyak teman-teman pernah bekerja di perusahaan saya pernah kerja di berbagai bidang jadi saya melihat betul konteks indokrinasi tanda kutip ya saya selalu mengatakan tanda kutip karena prinsipnya pemahaman artefak-artefak artefak itu misalkan logo kemudian values gitu ya itu terus disampaikan apa yang ditulis tadi di apa di monumen yang di Amerika ditemukan itu banyak sekali retorika-retorika nasionalisme seperti itu itu perlu terus digenjot gitu tetapi pada saat bersamaan seperti halnya tadi contoh gelas kosong gelas penuh kita juga harus terus melakukan konstruktif kritisism terhadap konteks pembangunan kita sekarang ini ya kita butuh infrastruktur tetapi infrastrukturnya seperti apa gitu ya apakah mengesampingkan orang ataukah mengajak orang apakah berdiskusi ataukah mengusur gitu ya itu kan harus menjadi wacana diskusi gitu gak serta-merta kemudian kita terima begitu saja jadi prinsipnya artefak-artefak yang Pancasila yang dulu itu kita pernah zaman-zaman ya kita kurang lebih mirip walaupun saya harus saya gatuk lebih tua ya tapi prinsipnya adalah apa itu membuat ada yang ketinggalan hanya kemudian saya bersyukur karena ketemu teman-teman MU ini saya belajar agak lebih terbuka dalam konteks indokrinasinya tidak menjadi indokrinasi mati karena kan selalu pilihannya ABC tuh kalau P4 yang 100 jam itu kamu kalau kamu lihat kucing mati di jalan kamu akan ngambil bantu kamu akan tinggal kan selalu seperti itu itu yang dalam konteks Pancasila di tempat yang saya ajarkan itu kemudian saya buka ada yang bilang oh negara Indonesia itu menerima welcome orang-orang yang tidak beragama ateis saya tidak mengatakan iya saya tidak mengatakan enggak saya hanya mengatakan can you defend your position gitu ya selama dia bisa defend saya enggak akan mau menyalahkan oh enggak begitu karena kemudian saya mematikan dengan konstruktif konstruksi kenyataan yang saya pahami bahwa menurut saya sih itu orang-orang ateis enggak bisa hidup di sini karena silap pertama kita ketuhanan yang maha esa tapi ada juga yang ketuhanan di matanya dia adalah ketuhanan dalam konteks yang sangat abstrak jadi bertuhan dalam konteks kebaikan itu kan juga Tuhan katanya oke jadi hal-hal yang seperti ini yang kita perlu buka di ruang-ruang publik yang lebih luas ya supaya dan juga dengan anak-anak kita sehingga mereka jauh lebih fasih bicara mengenai dasar-dasar negara kita artefakt itu perlu dan terus harus ditekankan makasih mau gue langsung Mas Ari saya mau mulai mungkin mungkin gak gak bisa menjawab seluruh pertanyaan tapi saya pertama saya mau menjawab soal optimisme tadi di dalam banyak hal dalam banyak bidang ini kan kaitannya dengan soal fundamentalisme atau mengerasnya satu keyakinan-keyakinan yang yang ekstrim itu kan terkait dengan dunia pendidikan itu satu hal nah kita tahulah soal pendidikan sejarah hal yang lain optimisme ini saya sebenarnya cukup optimis karena bukannya tidak ada counter atau perlawanan atau tandingan bukan perlawanan tandingan terhadap kelompok-kelompok yang seperti Hizbultahir yang Hizbultahir kan tidak beda dengan kelompoknya tidak menyuarakan satu cara kekerasan dia benar-benar benar-benar sejauh yang saya ketahui yang masuk di dalam di kampus-kampus yang saya tiga kampus yang saya amati itu ITB ITS dan IPB tetapi pun di tengah-tengah itu ada kelompok-kelompok yang katakanlah yang pada masa sebenarnya pada masa order baru kita sebut pada masa baru dan itu di challenge ditantang oleh mereka yang selama ini ditantang dalam retorika kalangan fundamentalis dan ekstrim itu disebut sekuler kelompok-kelompok sekuler ini tetap masih ada tetapi jumlahnya masih sangat-sangat sangat kecil itu yang jadi problem ada kelompok-kelompok sekuler yang yang men challenge katakanlah kalau disebut dalam versi ini yang katakanlah seperti kelompok Pancasilais atau nasionalis yang men challenge tetap menjadi konten tapi mereka sangat kecil saya mau ambil contoh juga dalam beberapa hal dalam generasi milenium ini generasi X misalnya di dalam diskus wacana tentang penyelesaian soal 6566 atau itu muncul teman-teman yang namanya teman-teman yang ada diingat 65 satu website yang yang luar biasa pandangan luar biasa dalam arti kata keberanian untuk mengungkapkan hal-hal yang mereka yang mereka juga tadinya tidak tahu tapi kemudian mereka bisa atau mau mengungkapkan dan mencari tahu tentang hal-hal yang dimulai dari keluarganya dari ayahnya dari itu yang ternyata mereka adalah penyintas atau survivor dari 65 juga di kalangan jurnalis banyak sekali yang artinya bukan sesuatu yang terjadi itu dominasi atau kekuatan dari katakanlah proses fundamentalisme dan ekstremisme saya tidak ingin menggunakan kata radikalisme karena kata radikal itu kan mengakar jadi punya sebenarnya punya akar yang kuat di dalam di dalam filsafat di dalam itu tapi fundamentalisme yang atau ekstremisme yang seperti itu pandangan dengan garis keras nah itu ada di kalangan pun di kalangan kalangan muda tapi problem dijumlahnya sedikit yang jadi soal adalah di dalam pendidikan di dalam sekolah di dalam sekolah adalah kita setelah turunan mahammed dan reformasi hampir tidak pernah reform sebenarnya secara mendasar kurikulum dari pendidikan sekolah formal kita saya mau ambil contoh misalnya di dalam hal yang sangat sederhana pendidikan musik hampir dibilang bahwa pendidikan musik kita tahu bahwa musik itu salah satu salah satu alat seni ya dan khususnya menurut saya khususnya musik adalah salah satu alat counter yang paling efektif dari ideologi yang ekstrim pandangan-pandangan yang ekstrim karena musik itu membuka sebagai salah satu sambang seni tapi musik yang menurut saya paling bisa dimulai dari usia dini untuk membuka perspektif dari anak-anak anak-anak kita pada usia yang sangat dini dan pendidikan musik terutama di sekolah-sekolah sekarang hampir tidak tidak diadakan yang diadakan yang terjadi adalah kan kemudian kursus-kursus musik bagi orang-orang kalangan kelas menengah atas terpelajar itu mengkursuskan anak-anaknya untuk musik yang tentu saja tidak mencakup tidak mencakup juga terutama di sekolah-sekolah negeri di wilayah-wilayah pedesaan nah ini salah satu contoh bagaimana kalau mau pakai istilah deradikalisasi itu yang mestinya harusnya kita kita apa namanya kita lakukan hal yang kedua soal nasionalisme kalau saya berpikir tadi masing mengatakan nasionalisme sosial justice dan demokrasi saya selalu tidak pernah berpikir nasionalisme itu sebagai sebuah imagine community saya selalu pakai band yang walaupun kemudian dalam era globalisasi sekarang nasionalisme itu suatu komunitas yang dibayangkan tapi kan yang pembayangannya itu tidak terjadi hanya dalam teritori tertentu tapi dia harus akan nasionalisme itu hanya akan relevan jika ditempatkan dalam konteks dunia dalam konteks internasionalisme dalam arti kata itu pasya perang dingin menurut saya yang saya sebut internasionalisme itu tidak lain adalah human rights standar 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 hak asasi manusia terutama pus setelah perang dingin nah ini salah satu kegagalan yang terjadi pada periode pasya reformasi adalah kita tidak mengajarkan kalau dikaitan mengajarkan tentang kebinaikan kenang kemajumukan tentang apa itu human rights di dalam sejak di dalam sekolah terutama sekolah-sekolah formal implikasinya implikasinya sangat sangat kita lihat sekarang ini kita lagi berdebat nih soal perpu 2 2017 di kalangan aktivis terpecah dua terbelah satu yang sebagian besar adalah aktivis aktivis teman-teman di NGO yang dengan keras menolak termasuk saya menolak perpu 2 2017 karena itu jelas-jelas dari perpunya saja jelas-jelas merampas secara langsung karena memberi kewenangan pada pemerintah secara langsung untuk membubarkan atau melarang satu organisasi tanpa didahului oleh proses pengadilan atau keputusan hakim karena apa karena prinsipnya secara secara prinsip di dalam human rights standarnya jelas pengekangan pembatasan terhadap sebuah suatu organisasi itu harus melalui putusan hakim harus didahului putusan hakim eksekutif tidak diberi kewenangan untuk memberangus melarang suatu organisasi itu human rights standarnya nah soal hal yang mendasar elementer seperti ini di kalangan terpelajar kita juga di kalangan aktivis kita sorry to say gak difahami nah ini yang saya maksud dengan bahwa lalu kemudian orang ngomong tentang kedaulatan negara orang ngomong ngomong tentang nasionalisme segala mati tanpa menempatkan kembali bahwa kalau kita bicara tentang nasionalisme maka kita harus bicara harus menempatkan juga dalam konteks internasionalisme tidak dalam arti kata globalis tidak sekedar dalam arti globalisasi ekspansi ekonomi neolib segala macam it's okay tetapi dalam konteks bahwa internasionalisme pasca perang dingin adalah human rights standar nah dalam hal ini menurut saya narasi tentang human rights ini sangat-sangat terkebelakang di Indonesia dan tidak juga sejak dini dimasukkan di dalam kurikulum kurikulum yang kembali yang saya pelajari yang sangat saya heran adalah bahwa undang-undang sementara Republik Indonesia tahun 50 yang kita tahu itu adalah dipropori oleh itu menyebabkan satu cikal bakal dari demokrasi liberal tahun 50-an itulah juga yang membuat Republik Indonesia pada saat itu bisa menyelenggarkan pemilu 55 kemudian bisa membuat mau membuat saya bukan mau membuat sudah kemudian berencana membuat dan terjadi konstituante membentukan untuk satu konstitusi baru walaupun kemudian sejarah mengatakan berbicara lain tapi kemudian ada badan konstituante diperdebatkan tentang bagaimana konstitusi itu harus dilakukan pada tahun 56 dipilih secara langsung oleh orang beda dengan konstitusi kita amandemen tahun 2000 itu kan 4 amandemen itu kan dilakukan oleh MPR ini dipilih langsung badan konstituansi itu dipilih langsung oleh melalui sistem pemilu diperdebatkan luar biasa dan sebetulnya kalau kita baca ini ada di disertasinya Atan Bungyung Nasution sebenarnya perdebatan tentang apakah piagam Jakarta apakah akan memilih negara Islam atau kira-kira Pancasila itu sudah hampir selesai sebetulnya tapi kemudian situasi politik di luar yang mengakibatkan Soekarno dengan desakan Nasution harus membubarkan konstituante dan kembali ke UD45 dan kita tahu selanjutnya ini justru digunakan sebagai alat oleh tentara untuk mengakuisasi untuk mengambil alih nasionalisasi perusahaan-perusahaan dan pada titik inilah kekuatan ekonomi politik tentara kekuasaan ekonomi tentara dibulai ketika program banteng pada tahun mulai tahun 59 dan disitulah juga mulai konflik terjadi yang coba diredam oleh Soekarno dengan Nasakomnya mulai terjadi antara Partai Komunis Indonesia dan tentara oke itu itu kalau kita mau belajar jadi artinya maksud saya kalau dianggap dicap sebagai nilai liberal segala macam kita memiliki tradisi kita punya konstitusi kita punya konstitusi yang paling liberal yang paling mengakui seluruh pasal declaration of human rights pada tahun 50-an dan itu oleh para nasionalis covinis saya juga sekali lagi maaf ada kelompok-kelompok di media sosial ada ya sovinis itu selalu yang pengen kembali ke UD45 secara murni dan konsekuen kemudian mereka mengkritik bahwa amandemen ini sudah kebablasan amandemen itu ada kelompok-kelompok nah di tengah banyak konstelasi politik seperti ini menurut saya ya tidak ada lain menurut saya justru buku inilah saya sih mengharapkan buku ini bisa didiskuskan di banyak kelompok sebagai satu bahan yang cukup baik untuk kita mendiskusikan secara secara kritis tentang relevansi dari masalah-masalah yang ada di Indonesia terakhir saya mau bilang apa yang dijawab oleh Ben Anderson Gates dan Sartono dan lain-lain Takashi Siraisi segala macam itu sebenarnya tidak terlalu jauh-jauh amat dari karya-karya mereka saya melihat arti penting buku ini adalah justru pada teman-teman MW teman-teman Romobas yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan di dalam buku ini yang pertanyaan-pertanyaan itu dalam banyak seluruh pertanyaan itu bahkan bisa diulang kembali untuk melihat problem Indonesia kita masa kini pertanyaannya bukan jawaban dari mereka pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan teman-teman ketika mewawancar AI itu masih sangat relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini termasuk tadi yang saya luput adalah dua hal pertanyaan soal 65 yang dilontarkan kepada Gertz dan Gunawan Muhammad sorry mungkin gak banyak semuanya tapi itu kira-kira yang bisa saya kemukan terima kasih mas hari monggo langsung kromobas baik terima kasih mas hari karena waktunya sudah sangat mepet mungkin saya ini ajalah beberapa menggagis beberapa hal karena yang lain saya kira sudah diterangkan oleh tadi mas harwi baru saja oleh Gus Hikam dan mbak Sita tadi di depan yang pertama dari Pona Anies siapa tadi mbak Nino siapa yang netizen tadi Mbak Mino ya tentang mengelola buaya itu ini repot dulu itu kan waktu zaman zamannya Soeharto kan ada film yang terkenal yang kita baca sembunyi-sembunyi namanya Riding the Tiger mungkin sekarang ini judulnya ganti Riding the Crocodile ini karena berdasarkan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua di awal tadi bahwa kita ini masyarakatnya plural dalam banyak segi sehingga mungkin buaya itu memang ada di sana potensi itu ada tetapi bagaimana mengelola potensi itu caranya antaranya dengan menyadari bahwa itu ada bahwa kita ini memang beda sejak dari Sononya sejak orang Austronesia datang itu kita udah beda dan jangan lupa selama hampir mungkin 3.000 23.000 tahun sebelumnya itu ada orang lain disini sebelum kita datang dari Cina Selatan itu orang orang namanya Melanesia yang nanti menjadi nenek moyangnya orang-orang Papua dan beberapa itu campur dengan dengan Austronesia jadi kita ini sudah beragam nah tergantung kita mau menjadikan itu sebagai buaya yang akan menelan kita atau sebagai justru kekuatan bagi kita untuk sadar bahwa kita ini perlu mengelola kebinekaan itu demi ya kemajuan bersama saya kira itu perlu tapi pertama-tama berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Clifford Gertz itu kita sadar dulu bahwa itu ada dan bagaimana kita mengelolanya itu karena kalau kita tidak pandai-pandai mengelola ada orang lain yang akan mengelola itu untuk kepentingannya jadi kapan buaya muncul mereka yang nyetir gitu loh dan di tengah buaya yang itu mereka main lain misalnya menakutkan buaya dengan menjadi bahaya laten tadi ya buaya laten ya yang dituduh itu PKI terus ternyata yang muncul kemarin ini yang akan mengancam NKRI bukan yang ditakut-takutkan itu tapi sesuatu yang lain yang sore hari ini kita bicarakan itu keterangan apa tanggapan saya terhadap kewonaan Mbak Nino itu tadi Mas Tanio saya kira saya setuju soal jaringan itu penting jaringan itu luar biasa penting dan itu juga yang dilakukan oleh para pendiri republik kita terutama yang disampaikan oleh Pak Kahin ya itu intelijensi itu bagian mana juga penting tetapi harus kita sadari bukan satu-satunya ada juga di level bawah gerakan-gerakan civil society entah pemuda entah mungkin ya kelompok-kelompok apa itu priaya yang tercerahkan atau bagaimana saya kira itu penting tapi jaringan itu sangat penting dan jaringan itu pula yang sedang kami bangun atau selama ini kami bangun dalam MW itu itu sangat penting saya menggarisbawai tiga pendahulu saya soal optimisme yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi saya senang Pak Ibnu kesini saya baru kenal dengan beliau tapi ini ternyata teman seperjuangan optimisme saya kira penting dan kita semua saya kira optimis hanya mungkin memang perlu belajar dari realitasnya yang ada yang soal buayanya tadi sejarahnya itu perlu kita kita belajar sehingga optimismenya itu bukan yang sekedar optimisme emosional tetapi mungkin penuh perhitungan juga saya kira itu untuk Pak Swantoro ya sebenarnya buku yang kedua itu sudah ada sebenarnya cuman ya itu Gusik ini cowok semua ini jadi saya ragu-ragu ini tolong kalau ada teman-teman usul siapa yang bisa kita ajukan untuk itu Monggo ini ya banyak naskah sudah hilang mungkin harus diketik ulang dan sebagainya tapi itu ada dan mohon doa teman-teman semua untuk mewujudkan buku kedua itu juga ini Pak Swantoro soal 65 sebenarnya teman-teman ya di Jogja maupun di Bandung ya Ultimus itu sudah banyak membahas itu ya terutama Ultimus ada Bilfeng dan kawan-kawan saya kira Harwip juga terlibat itu ada cuman mungkin belum mendapat kesempatan untuk ikut dalam diskusi yang sangat bergengsi seperti di para sindiket ini nah mungkin kita kadang-kapan-kapan kita beri kesempatan lah Bilfeng dan kawan-kawan ini supaya juga ikut jaya seperti para sindiket ini ya Pak Swantoro juga jadi bagiannya kemudian ini soal entah yang Gusika mengatakan tadi soal apa itu nationalism social justice dan demokrasi ini kan tiga sila dari Pancasila ya kurang believe in God sama unity kalau tidak salah tapi ini saya kira begini kenapa radikalisasi dan sebagainya itu sangat efektif selain dimulai sejak dini juga itu diulang-ulangkan ritualnya itu ada ritual yang mengulang-ulang nah kita yang nasionalis dan sebagainya itu gak ada itu ritualnya itu gak ada jadi internalisasinya juga kurang nah dulu ritual pengulangan ada oleh order baru misalnya P4 tapi hanya pada tingkat kognitif tidak masuk sedangkan agama ini dengan aliran itu masuk ini ritual ritual itu bisa dilakukan dengan pendidikan musik mengulang musik ya karena musik itu juga langsung masuk ke perasaan ya ke hati ke feelings ya itu apa nuansa-nuansa yang lembut nah mungkin itu perlu juga misalnya pendidikan ini juga sebenarnya yang dulu juga sudah sadar karena apa setiap kali kita mau mulai sesuatu yang nasional formal nyanyi Indonesia Raya misalnya atau Garuda Pancasila atau apa itu ya nyur melambe dan sebagainya itu kan bagian dari ritual nah itu yang yang hilang dulu setiap kita mau tahu berita kan harus jadi RRI dan RRI itu sebelum mulai itu mesti lagunya bukan yang nyur melambe kan itu kan bagian dari ritual nasionalisme kita jadi imagining community itu melalui seperti-seperti itu nah mungkin sekarang ini perlu juga di 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 hidupkan lagi ritual-ritual semacam itu supaya masuk ke terinternalisasi itu dan yang ini salah satu yang mungkin dulu pernah kami bicarakan dengan diunpar sebenarnya dengan Gustur waktu itu mungkin baik kalau bulan Juni misalnya salah satu ritual itu bulan Juni adalah bulan Pancasila misalnya selama satu bulan penuh setiap bulan Juni selalu ada ritual tertentu dalam rangka Pancasila misalnya apalah pemutaran film tertentu atau itu kan dilakukan suharto dengan filmnya itu kan kita bikin film serupa tapi yang dengan tujuan yang beda misalnya ada studi Pancasila atau apa ini para sindiket bisa mempelopori itu tapi saya kira ritual itu perlu tanpa itu ya kognitif aja kemudian yang terakhir tentu saja saya atas nama pribadi maupun teman-teman EW mengucapkan terima kasih karena buku ini menjadi kenyataan mudah-mudahan Anda gunanya tetapi sekaligus juga ini bukan final words tentang perjuangan kemerdekaan ini hanya pemantik diskusi aja dan diharapkan ini mendorong lahirnya buku-buku lain yang nanti jauh lebih baik tetapi ini sumbangan yang bisa kami haturkan kepada Anda semua dan kepada Republik yang kita cintai dan perjuangkan bersama ini terima kasih terima kasih Ramo Baskoro luar biasa diskusi kita 3 jam lebih dari jam 3 dan kita sangat menikmati ini termasuk diskusi yang durasinya cukup panjang dan sangat berbobot karena core-nya cukup berat ini biasanya kita diskusi kita ada 2 yang sifatnya isu isu-isu mainstream di media kita angkat dan ini yang sifatnya core atau idea lebih ke substantif nah ini yang core-nya substantif berat tetapi kita cukup menikmati luar biasa terima kasih untuk semuanya saya akan soal ritual tadi Romo kami teman-teman disini sedang punya apa namanya mimpi untuk bikin ritual triple S bukan saya disini tadi SSS itu seni sastra dan sejarah bagaimana itu 3S triple S itu bisa kita modifikasi menjadi sebuah pop culture untuk orang-orang muda jadi seni ya betul Pak Seri sastra dan sejarah insyaallah kita bisa mewujudkan itu tapi masih cita-cita saja oke saya ulang sebagai penutup diskusi kita saya akan bacakan dari buku ini dengan susah payah republik ini telah dibangun dengan susah payah pula ia telah diperjuangkan sejak kemerdekaannya adalah tugas kita bersama untuk tidak hanya mempertahankan dan meneruskannya melainkan juga untuk membuatnya semakin kokoh dalam menyongsong masa depan bersama hidup Indonesia semoga kita yang di ruangan ini mesti sedikit tidak pernah letih untuk bekerja untuk lebih mencintai Indonesia kita terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa pada sore hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati